Lantai 2, Lantai 5, Lantai 10 Saat Li Qingshan memanjat, dia menghadapi segala macam musuh yang aneh. Itu semua berasal dari imajinasinya, dan mereka menjadi semakin kuat. Setelah mencapai lantai 13, dia tidak bisa lagi menang dengan mudah, tapi dia tidak peduli. Dia melepaskan kemampuan dan kekuatan sucinya, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Dia menikmatinya. N kecil mendukungnya dari samping dengan sedikit kekhawatiran mendalam di matanya. Saya harap, tidak seperti yang saya pikirkan. Dengan ledakan keras, monster logam itu hancur berkeping-keping, dan pintu ke lantai atas terbuka. N kecil, lantai berapa ini? Li Qingshan terengah-engah, dan luka di tubuhnya perlahan sembuh. Musuh semakin kuat, dan dia mulai merasa lelah. Lantai 99, tapi kalau kita hitung tingginya, seharusnya lantai paling atas berada di atas kita, kata N kecil dengan tenang. Apakah begitu? Saya baru saja bersemangat. Apakah game ini disebut? Naik seratus lantai jika kamu laki-laki. Ayo pergi. Li Qingshan tertawa dan terbang ke lantai ke seratus meraj. Tirai panjang berwarna-warni digantung di istana yang tenang. Angin bertiup dari segala arah melalui pintu yang terbuka, dan tirai bergoyang tertiup angin. Berbagai warna terjalin bersama, menyapu wajah Li Qingshan. Kemudian, dia mencium aroma wangi yang tidak jelas. Pembakar dupa mengeluarkan asap yang mengepul, tetapi bahkan angin pun tidak mampu membubarkannya. Itu melingkari istana seperti kabut. Li Qingshan mengingatkan Little N untuk berhati-hati dan berjalan dengan hati-hati ke tengah istana. N kecil melihat punggungnya dan sedikit mengernyit. Meraj pergi jauh ke dalam awan gelap. Tidak ada ketinggian yang perlu dihitung, dan ini hanyalah ilusi. Li Qingshan segera melihat sesosok tubuh yang mengenakan pakaian berwarna-warni. Punggungnya menghadap mereka, dan dia minum sendirian. Bolehkah aku bertanya apakah kamu adalah Raja Kerang dari Laut Meraj? Li Qingshan membungkuk dan bertanya dengan penuh selidik. Ya, silakan duduk, para tamu yang terhormat. Saya sudah menunggu lama sekali. Raja Kerang dari Laut Meraj melambaikan lengan bajunya dan berbicara tanpa menoleh ke belakang, dan dia sepertinya tidak merasa tidak senang dengan Li Qingshan yang memanggilnya, Rekan Daois. Li Qingshan dengan hati-hati mengelilingi Raja Kerang dari Laut Meraj. Wajah melamun dan cantik muncul di hadapannya. Dia berpikir, itu benar-benar seorang wanita. Namun, karena dia berada dalam ilusi, dia tidak berani memastikan apakah yang dilihatnya itu asli atau palsu, jadi dia duduk di depan Raja Kerang dari Laut Meraj. N kecil berdiri di sampingnya dan mengamati Raja Kerang dari Laut Meraj yang legendaris. Sebelum Li Qingshan dapat berbicara, Raja Kerang dari Laut Meraj berkata, Kamu bilang kamu membutuhkan bantuanku. Apakah itu untuk racun segudang? Dia menatap Little N dengan setengah sengaja. Benar, hanya Rekan Daois yang bisa melakukan ini. Li Qingshan menangkupkan tangannya. Tentu, Raja Kerang dari Laut Meraj tersenyum dan berdiri. Dia berjalan ke arah Li Qingshan dan mengulurkan tangannya ke arah kepalanya. Li Qingshan mengangkat alisnya. Seluruh tubuhnya menegang, dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia seperti harimau ganas yang siap menyerang. N kecil tiba-tiba menekan bahunya. Li Qingshan sedikit terkejut, tetapi karena percaya padanya dan fakta bahwa penyuruh tidak memperingatkannya, dia duduk diam. Tangan Raja Kerang dari Laut Meraj menyentuh dahi Li Qingshan dengan sangat lembut, seolah-olah dia telah mencapai genangan air. Itu menciptakan riak warna-warni, dan kemudian dia mengeluarkan nas chen sol berwarna hijau tua yang seperti batu diok. Jiwa yang baru lahir yang tampak seperti bayi menutup matanya rapat-rapat dan tertidur lelap. Ia tidak menolak sama sekali. Li Qingshan menyentuh dahinya yang tidak terluka dan terkejut. Ini pada dasarnya sulit dipercaya. Sesuatu yang bahkan dianggap merepotkan oleh Raja Pohon beringin telah diselesaikan dengan mudah olehnya. Setiap orang memiliki spesialisasinya masing-masing. Raja Kerang dari Laut Meraj sepertinya membaca pikiran Li Qingshan dan berkata sambil tersenyum. Dia duduk lagi dan mengangkat cangkirnya ke arahnya dari jauh. Terima kasih kawan. Li Qingshan sangat gembira di dalam hati. Dia juga mengangkat cangkirnya, hendak meminum semuanya. Qingshan, namun, N Kecil menekan bahunya lagi. Sebelumnya, dia tidak mengizinkannya berkelahi. Tapi sekarang, dia tidak mengizinkannya minum. Li Qingshan memandang N Kecil dengan heran. N Kecil membungku ke arah Raja Kerang dari Laut Meraj. Terima kasih atas keramah tamahannya, Tuan. Masih ada urusan yang harus kita selesaikan, jadi sudah waktunya kita berangkat. Kamu masih harus minum. Raja Kerang dari Laut Meraj mengutak atik jiwa leluhur racun segudang yang baru lahir saat senyumnya berkedip. Haha, masih ada peluang di masa depan, tapi kami memang punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Terima kasih kawan, kami pamit dulu. Li Qingshan juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia berdiri. Pada saat ini, penyuruh sebenarnya mengeluarkan peringatan keras, tapi sebelum dia bisa merespon, dia merasa pusing. Tiba-tiba, dia melihat kuali dupa di sekelilingnya. Ada racun di dalam asapnya. Namun hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Bahkan racun leluhur racun segudang pun tidak dapat membunuhnya, apalagi asap tidur. Tubuhnya bergoyang, dan dia duduk kembali, berbaring di atas matras, dan tidurnya nyap. Tapi tidak apa-apa jika kamu tidak meminumnya. Raja Kerang dari Laut Meraj mencicipi alkohol secara perlahan. Wajahnya tiba-tiba kabur seolah dipisahkan oleh lapisan kaca buram yang tebal. Bahkan suaranya menjadi kabur, sehingga tidak mungkin membedakan jenis kelamin atau usianya. Hanya matanya yang masih jernih. Berbagai warna berputar dan beriak di dalamnya seperti kaleidoskop, menatap Little N. Apa yang sedang Anda coba lakukan? N kecil berdiri di depan Li Qingxian dengan pedang di tangan, sama sekali tidak terpengaruh oleh asap yang tertidur. Kamu sungguh aneh. He he, tidak bisakah kamu menebak apa yang aku coba lakukan? Bagaimana tempat yang berbahaya seperti Laut Meraj memungkinkan orang untuk datang dan pergi dengan bebas? Bahkan dia menolak untuk percaya bahwa semuanya akan sesederhana itu. Dia selalu waspada, jadi jelas tidak sesederhana itu. Dikatakan bahwa saya menciptakan ilusi ini untuk memangsa para kultifator. Raja Kerang dari Laut Meraj menjilat bibirnya. Apakah karena itu yang dia pikirkan? Hal yang paling dikhawatirkan oleh Little N akhirnya terjadi. Alasan mengapa kelahiran jiwa leluhur racun segudang dapat diselesaikan dengan begitu mudah adalah karena indoktrinasi Raja Pohon beringin selama sebulan, yang meyakinkan Li Qingxian bahwa Raja Kerang dari Laut Meraj akan membantunya. Namun, mengetahui tentang wajah sebenarnya dari Laut Meraj dan hasil ramalan yang tidak menyenangkan membuatnya meningkatkan kewaspadaan dan mengembangkan permusuhan. Setelah pertempuran di seratus lantai, permusuhan ini semakin bertambah. Di dunia nyata, pemikiran ini bukanlah apa-apa. Bahkan orang tua, saudara kandung, teman, dan suami istri pun seringkali memusuhi. Tidak apa-apa asalkan tidak meletus. Namun, ini adalah ilusi yang mencerminkan hati manusia, dan Raja Kerang dari Laut Meraj terlalu kuat dan aneh. Pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa ilusi muncul dari hati? Raja Kerang dari Laut Meraj tersenyum. Dia tidak memperlakukanmu sebagai musuh. N kecil takut memberitahu Li Qingxian tebakannya karena dia takut dia akan mengembangkan permusuhan yang lebih besar, yang akan membuat perjalanan itu semakin berbahaya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati, kata Raja Kerang dari Laut Meraj perlahan. Para kultifator yang mati di Laut Meraj telah memperlakukan Raja Kerang di Laut Meraj sebagai musuh karena mereka percaya pada pandangan arus utama. Hasil dari pertempuran melawan Raja Daemon kesengsaraan surgawi ketiga dalam ilusi jelas tidak perlu dikatakan lagi. Apa yang kamu inginkan? N kecil tahu bahwa bertarung tidak ada gunanya, jadi dia menyimpan pedangnya dan membiarkan Li Qingxian berbaring dengan kepala di pangkuannya. 832 Raja Kerang dari Laut Meraj menyodok jiwa leluhur racun segudang dengan ujung jarinya. Musuh yang dianggap menyusahkan oleh Li Qingxian saat ini sedang tidur, sehalus bayi sungguhan. Di dunia Laut Meraj ini, Raja Kerang adalah penguasa mutlak. Entah itu alkohol beracun atau asap yang membingungkan, itu hanyalah perantara. Apa yang benar-benar berpengaruh adalah kekuatan luar biasa dari Raja Kerang dari Laut Meraj. Tidak peduli betapa hati-hatinya Li Qingxian, dia bisa menariknya ke dalam mimpi hanya dengan sekejap mata. Aku bersedia memimpikannya mimpi ini untuknya, kata N kecil kepada Raja Kerang dari Laut Meraj sambil menggendong kepala Li Qingxian. Sedekat apapun kamu, ada beberapa hal yang tidak bisa tergantikan. Semula aku ingin memberimu mimpi juga, tapi sayang hatimu kosong. Tidak ada yang bisa direfleksikan, apalagi mimpi buruk. Mimpi buruk, kata N kecil. Ya ampun, sepertinya aku sudah mengeluarkan kucing itu dari dalam tas. Raja Kerang dari Laut Meraj menjulurkan lidahnya dan menutup mulutnya sambil terkikik. Baru saja, citranya yang tenang, anggun, dan mulia tiba-tiba runtuh. Dia seperti anak kecil yang berhasil membuat lelucon, tapi wajahnya tetap buram sepanjang waktu seolah terus mengalir dan berubah di antara wajah-wajah itu. N kecil memahami bahwa gambarannya ini, bahkan cara dia berbicara dan melakukan sesuatu, sebagian besar berasal dari imajinasi Li Qingxian. Baru sekarang setelah Li Qingxian tertidur barulah dia perlahan-lahan menampakkan wajah aslinya. Orang biasa tidak dapat melihat wajah asli ini, karena ketika orang berinteraksi dengan orang lain, tidak dapat dihindari bahwa mereka mempunyai prasangka dan ilusi. Keberadaan Raja Kerang di Laut Meraj itu sendiri akan terdistorsi dan terpengaruh, sama seperti setiap orang melihat Lautan Meraj yang berbeda. Raja Kerang dari Laut Meraj juga memiliki seribu wajah. Hanya N kecil yang mempraktikkan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, tidak berwarna dan tanpa diri, tanpa perasaan dan tanpa bentuk. Gambar Raja Kerang dari Laut Meraj tidak dapat menerima dukungan dari kesan dan imajinasi, itulah sebabnya dia menampilkan wajah asli, yang tidak memiliki wajah tetap. Mereka menghela nafas dalam hati, sungguh keberadaan yang aneh. Baiklah, mimpinya sudah terbentuk. Ayo, kita lihat. Ayo minum. Raja Kerang dari Laut Fata Morgana tersenyum dan menunjuk ke kepala Li Qingxian dari jauh. Kepala Li Qingxian bersinar terang, dan atap di atasnya tiba-tiba berubah menjadi gas tidak berwarna dan transparan. Di bawah penerangan cahaya, ia bersinar dengan segudang warna dan secara bertahap mengembun menjadi gambar yang tergantung di langit. Pasir kuning tak berbatas terhampar. Pohon poplar, kota kuno, reruntuhan, dan tembok rusak membentuk pemandangan yang sunyi. Li Qingxian berdiri di atas gundukan pasir, ini adalah Laut Fantasi. Di sampingnya, N kecil menjawab, itu pasti hanya ilusi. Mimpi buruk ini sepertinya sangat istimewa. Klum King of Meraj si menyaksikan pemandangan itu dengan penuh minat. Ini, N kecil mendongak. Mimpi buruk ini sepertinya tidak berbahaya sama sekali. Raja Kerang dari Laut Meraj membalas dengan sebuah pertanyaan, tahukah kamu emosi apa yang paling primitif, terdalam, paling bertahan lama, dan paling kuat dalam hati seseorang? Cinta. Tentu saja, ini bukanlah jawaban Little N. Sebaliknya, itu adalah seorang gadis muda yang melompat keluar dari tubuh Raja Kerang dari Laut Meraj. Dia menangkupkan tangannya dan menunjukkan ekspresi kerinduan. Menyala, tapi tidak bertahan lama. Raja Kerang dari Laut Meraj menggelengkan kepalanya. Gadis muda itu memucat. Persahabatan. Seorang pria berterus terang dengan janggut yang tidak terawat melompat keluar dari tubuh Raja Kerang dari Laut Meraj. Kaisar Putih masih memegang pedangnya ketika dia mengetahuinya. Raja Kerang dari Laut Meraj melambaikan tangannya dengan jijik. Pria itu diam. Kekerabatan, kata seorang nenek tua berambut putih dengan ekspresi penuh kebajikan. Ibu yang penuh kasih sayang adalah hal biasa, tetapi anak laki-laki yang berbakti sulit ditemukan. Raja Kerang dari Laut Meraj menghela nafas. Nenek tua itu diam-diam menitikkan air mata. Kebencian, kata pemuda Sinting itu dengan muram. Hal-hal yang dibuat-buat. Pikiran, orang bijak itu mengelus jenggotnya yang panjang. Omong kosong. Angka-angka melompat keluar satu demi satu dan memberikan jawaban yang berbeda. Mereka semua ditolak oleh Raja Kerang dari Laut Meraj dan diam-diam mundur. Mereka berbicara pada diri mereka sendiri, mengarahkan dan bertindak seolah-olah mereka gila. Mimpi, N kecil tiba-tiba berkata. Raja Kerang dari Laut Meraj berhenti sejenak dan tersenyum. Menarik, tapi masih belum benar. Meskipun setiap orang bermimpi, mimpi itu rapuh seperti gelembung, dan itu hanyalah hiasan dari hasrat. Keinginan rumit ini bahkan tidak layak untuk disebutkan dibandingkan dengan jawaban yang benar dan satu-satunya. N kecil tidak berkata apa-apa. Itu ketakutan. Suara Raja Kerang dari Laut Meraj bergetar. Dia merentangkan tangannya dan meraung ke langit. Lalu, dia memeluk bahunya dan berlutut di tanah. Sosok-sosok di sekelilingnya menunjukkan ekspresi ketakutan dan menghilang. Takut tidak dapat memperoleh. Takut kehilangan. Takut hidup. Takut mati. Takut maju dengan gagah berani karena takut. Takut ragu-ragu karena takut. Takut berteriak karena ketakutan. Ketakutan akan keheningan adalah karena ketakutan. Semua makhluk hidup memiliki ketakutan di dalam hati mereka. Di balik setiap tindakan ada ketakutan. Kegagalan akan menimbulkan ketakutan yang lebih besar, dan kesuksesan akan menimbulkan ketakutan baru. Takut, takut, takut. Suara Raja Kerang dari Laut Meraj perlahan-lahan melemah. Dia meringkuk di tanah dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang ketakutan. Sangat menakutkan. Terus. Kata N kecil. Raja Kerang dari Laut Meraj melompat. Seolah-olah penampilannya tadi hanyalah mimpi. Dia menunjuk pantulan di langit dan berkata, ini bukan mimpi buruk biasa. Ini adalah bagian terdalam dari hatinya. Ini adalah ketakutan terbesar dan terdalam yang menghilangkan semua keinginan dan mimpi palsu itu. Hehehe, apa menurutmu dia bisa bertahan? Ekspresi N kecil berubah. Dengar, bahkan kamu pun punya rasa takut. Saya mengerti sekarang. Tidak perlu menarikmu ke dalam mimpi sama sekali. Itu terlalu tidak nyata. Yang perlu saya lakukan adalah membiarkan Anda menyaksikan hal yang paling Anda takuti terjadi dengan pikiran jernih. Raja Kerang dari Laut Meraj dengan malang menggosok kedua tangannya dan berbicara dengan nada misterius. Hmm, apa ini? Raja Kerang dari Laut Meraj sedikit terkejut dan melihat ke langit. Saat ini, badai pasir pertama dalam pantulan datang. Peluit Oksen datang dari mimpinya dan bergema di seluruh Meraj Sea World. Mimpi macam apa ini? Apakah dia takut setengah mati pada banteng ini? Raja Kerang dari Laut Meraj merasa bingung. Meskipun dia bisa menciptakan mimpi, dia tidak bisa menguraikan setiap detailnya. Dia buru-buru berusaha mempertahankan mimpinya. Segera, Oksen menghilang ke dalam badai pasir. Li Qingshan menemukan pilar batu, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak air kecil. Hmm, sepertinya banteng itu tidak takut, tapi simbol yang kuat. Baginya, keajaiban yang tidak biasa hampir menghancurkan mimpinya. Tapi bukankah fantasi ini terlalu nyata? Raja Kerang dari Laut Meraj menghela nafas. Dia merasa agak aneh mengatakan ini. Bagaimanapun, dia telah melihat ilusi mimpi yang paling aneh dan mempesona. Bahkan kota modern yang dibayangkan Li Qingshan hanya sedikit mengejutkannya. Lihat, pertunjukan sebenarnya akan datang. Sekarang dia kehilanganmu, dia hanya bisa bergerak maju sendirian di gurun pasir. Ketakutannya semakin dalam. Raja Kerang dari Laut Meraj berbaring dengan nyaman dan menikmati mimpinya sambil mengunyah biji bunga matahari. Tiba-tiba, dia bertanya pada N kecil, apakah kamu mau? N kecil mengabaikannya dan menatap Li Qingshan yang melewati badai pasir. Kebingungan di wajahnya menjadi semakin berat. Dia merasakan sedikit sakit di hatinya yang terbentuk dari kekuatan sihir. Ketakutan anak ini sungguh tidak biasa. Orang normal hanya akan melihat monster atau musuh menakutkan yang bangkit dari kematian. Perlu disebutkan bahwa saya telah muncul berkali-kali. Namun, keinginan anak ini di permukaan adalah melawan monster dan memanjat gedung. Dia pada dasarnya adalah seorang maniak pertempuran. Dengan kata lain, dia tidak takut melawanku. Berani sekali. Tapi itu masih sama. Ketakutan adalah emosi paling primitif dan terdalam di hati seseorang. Tidak ada pengecualian, jadi terimalah nasibmu. Mengapa kita tidak bertaruh bagaimana dia akan mati? Raja Kerang dari Laut Meraj mengeluarkan seember popcorn lagi seolah-olah dia sedang menonton film baru dengan penuh minat. N kecil menghunus pedangnya dan berkata, Bangunkan dia segera dan biarkan kami pergi, atau aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Raja Kerang dari Laut Meraj menunjuk ke hidungnya sendiri, dan wajahnya yang selalu berubah tiba-tiba membeku. Itu adalah ribuan wajah yang tumpang tindih, semuanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah Fata Morgana, laut, dua, raja, wow, batuk, 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 batuk. Suara Raja Kerang dari Laut Meraj mengguncang ruangan. Dia tertawa liar sebelum terbatuk-batuk dengan keras. Dia tersedak popcorn. Saya tidak memiliki rasa permusuhan sedikitpun terhadap Anda, kata N kecil. Raja Kerang dari Laut Meraj bersandar pada tangannya dan merasa gelisah. Itu benar-benar masalah. Ya, kalau begitu aku akan membiarkanmu memotong sesuka hatimu. Xiao An menebas dengan pedangnya. Raja Kerang dari Laut Meraj menyatukan kedua telapak tangannya dan menangkap ujung pedangnya. Pedangmu agak aneh. Aku merasa tidak bisa membiarkanmu memukulku. Di dunia Laut Meraj, dengan kekuatan Raja Kerang dari Laut Meraj, bahkan jika leluhur racun segudang menyerang dengan kekuatan penuh ketika dia dalam kondisi puncak, dia tidak akan mampu melukai sehelai rambut pun di Raja Kerang dari Laut Meraj. Dia sudah cukup beruntung bisa melarikan diri dari Laut Meraj. Namun, pedang pembunuh Buddha bukanlah harta karun misterius. Ia memiliki kekuatan unik, yang bahkan membuat Raja Kerang dari Laut Meraj merasakan sedikit bahaya. N kecil mencoba menarik pedang pembunuh Buddha, tetapi pedang itu tidak bergeming. Api sama di tulang putih berwarna putih pucat menyala di matanya, dan tasbih tengkorak menyelinap ke tangannya. Menyerah. Jika kamu telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, aku juga akan merasa takut, tetapi saat ini, kamu sama sekali bukan lawanku. Jika ini terus berlanjut, hati kosongmu akan mengembangkan permusuhan sejati atau bahkan niat membunuh terhadapnya. Saat itu, kamu juga akan berada dalam bahaya. Aku tidak ingin membunuhmu. Raja Kerang dari Laut Meraj berkata dengan tegas, seperti peringatan, tapi juga seperti bujukan. Warna matanya berubah, menunjukkan sikap Raja Daemon tertinggi. Dia bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Li Qing Shan. Namun, N kecil mengabaikannya. Lepaskan dia. Lihat, dia akan mati. Dia akan mati. Melihat ke belakang. Jangan lewatkan bagian yang paling menarik. Raja Kerang dari Laut Fata Morgana menunjuk ke pantulan di langit dan berseru seolah dia sedang mengalami kejang. N kecil tiba-tiba berbalik. Li Qing Shan telah pingsan di gurun putih dan perlahan-lahan terkubur oleh pasir putih. Di saat yang sama, auranya menjadi sangat lemah. Dia tidak terluka sama sekali, tapi dia diambang kematian. N kecil menerjang dan mengguncangnya dengan keras, sambil berteriak, Qing Shan. Bangun, itu hanya sebuah mimpi. Refleksi dalam mimpi itu benar-benar memudar ke dalam kegelapan. Sudah berakhir, ini adalah mimpi yang sangat indah, yang membuat seseorang terkagum-kagum. Itu membuat seseorang merasa bahwa mereka yang memimpikannya monster dan musuh dalam mimpi buruknya pada dasarnya adalah pengecut yang lemah. Ini adalah mimpi buruk yang benar-benar layak untuk disaksikan, tapi itu membuktikan kepada kita sekali lagi bahwa bahkan orang-orang yang berani dan tak kenal takut pun sebenarnya memiliki ketakutan besar yang tersembunyi di dalam hati mereka, dan ketakutan dapat membunuh. Raja Kerang dari Laut Meraj berdiri dan memperkenalkan mimpinya kepada penonton yang tidak ada. Dia pertama-tama memuji, lalu menghela nafas, dan akhirnya menjawab dengan senyuman. Namun pada saat ini, Pantulan dalam mimpinya kembali menyala, dan Raja Kerang dari Laut Meraj tiba-tiba berbalik. Eh, kenapa belum selesai? Ah, bukankah itu ketakutan terbesarnya saat ini? Ketika Li Qingshan terbangun dari kandang sapi dalam mimpinya, Raja Kerang dari Laut Meraj tercengang. Mulutnya ternganga tanpa mempedulikan citranya, dan biji melon di tangannya berserakan di tanah. 833. Qingshan, N kecil melihat Li Qingshan mengerutkan alisnya saat tidur, seolah dia sangat kesakitan. Raja Kerang dari Laut Meraj duduk kembali. Dia tidak lagi ceroboh. Sebaliknya, dia duduk tegak dan diam, menatap pantulan mimpi di langit. Li Qingshan mondar-mandir dalam mimpinya. Pemandangan dalam mimpinya tidak lebih dari sebuah desa biasa sepanjang waktu, tapi dia menunjukkan ketakutan yang mengerikan. Dia bertanya pada N kecil, di mana ini? Crouching Ox Village, tempat dia dilahirkan. N kecil melirik ke arah Raja Kerang dari Laut Meraj. Dengan kata lain, ini terjadi 20 tahun yang lalu. Ini benar-benar seperti yang kuduga. Jadi ini adalah ketakutan terbesarnya, ketakutan terbesarnya. Ini bukan rasa sakit dan kematian, bukan melupakan segalanya dan mati sendirian, tapi ketakutan. Bahwa ini semua adalah sebuah mimpi. Suara Raja Kerang dari Laut Meraj sedikit bergetar. N kecil merasakan ketidak normalannya dan berkata sambil berpikir, karena kamu mengatakan bahwa semua makhluk hidup memiliki ketakutan di dalam hati mereka, maka itu sama saja. Apa ketakutan terbesar dan terdalammu, Raja Kerang dari Laut Meraj? Raja Kerang dari Laut Meraj menghela nafas dan tidak menjawabnya secara langsung. Saat ini, aku benar-benar ingin membangunkannya, tapi ini bertentangan dengan prinsip keberadaanku, jadi dia pasti sudah mati. Dalam beberapa milenium terakhir, para pembudidaya yang secara tidak sengaja memasuki Laut Meraj dan kemudian tenggelam dalam mimpi buruk mereka bahkan mungkin tidak mampu menghadapi ketakutan terbesar mereka sebelum mereka dibunuh oleh monster dalam mimpi buruk mereka. Namun melalui keberaniannya yang luar biasa dan tidak takut mati, ia berhasil bertahan hingga saat ini, memasuki mimpi buruk yang lebih dalam lagi. Namun, ia terpaksa menghadapi ketakutan terbesarnya. Ini sudah menjadi simpul yang tidak bisa dipecahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketakutan terbesar mereka. Tidak seorang pun. Semakin besar keberanian, semakin dalam ketakutannya. Ini adalah emosi yang paling primitif, terdalam, paling bertahan lama, dan paling kuat. Itu selalu menjadi landasan kemauan. Aku tidak percaya, kata N kecil dengan keras kepala. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Raja Kerang dari Laut Meraj tidak lagi puas hanya menonton dari pinggir lapangan. Sebaliknya, dia langsung terjun ke dalam mimpi Li Qingshan. Saat dia menatap Li Qingshan yang sedih, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Dia bahkan merasakan sedikit antisipasi. Dalam refleksi mimpinya, Li Qingshan menggali batu putih dari halaman belakang sang penyihir dan duduk di sana sepanjang malam. Kemudian, dia keluar kamar dan menuju ke sumur. Apakah ini akhirnya berakhir? Melalui mata penduduk desa, Raja Kerang dari Laut Fata Morgana menatap Li Qingshan yang sedih di dekat sumur cahaya bulan. Dia hanya bisa menghela nafas. Jika itu mimpi biasa, bunuh diri memang salah satu cara untuk melarikan diri. Namun, kematian dalam mimpi buruk terdalam ini hanyalah jalan buntu. Bahkan jiwa pun akan hancur dan kemudian dicerna oleh Fata Morgana. Legenda Jalur Budidaya Laut Selatan tidak sepenuhnya salah. Namun, Li Qingshan berdiri dan berjalan ke luar desa. Raja Kerang dari Laut Meraj tercengang, begitu pula seluruh penduduk desa. Kakak Li dan kakak Ipar Li ingin maju dan menghentikannya, tapi Raja Kerang dari Laut Meraj menghentikan mereka. Dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan pria ini. Terlebih lagi, ketika pria ini memutuskan untuk pergi, bagaimana bisa pria dan wanita desa menghentikannya. Ketika Li Qingshan berdiri di depan toko daging di kota dan menatap kepala sapi itu dengan bingung, Raja Kerang dari Laut Meraj melihat melalui mata tukang daging dan melihat ini. Kamu masih menolak menyerah dan ingin memastikannya. Kerbau ini sangat berarti bagimu. Ini pada dasarnya adalah pilar dukungan yang Anda tidak dapat hidup tanpanya, tetapi Anda dapat melihatnya sekarang. Keajaiban, tidak ada. Mimpi, juga tidak ada. Anda harus menyerah sekarang. Kembalilah ke desa Keracing Oksmu. Namun, Li Qingshan memanggul kepala sapi itu dan berjalan ke kejauhan. Raja Kerang dari Laut Meraj menatap sosoknya yang sedang surut dan menunjukkan ekspresi aneh. Apa yang kamu inginkan, Anda masih belum tahu, tapi semua perjuangan sia-sia. Sebagai hasilnya, dia mengikutinya, memperhatikan saat dia mondar-mandir di labirin tanpa jalan keluar untuk mencari mimpi yang tidak ada sama sekali. Dia kecewa berkali-kali, tapi dia tidak pernah merasa putus asa. Dia dicobai berkali-kali, namun dia tidak pernah berhenti. Tanpa sadar, dia menemaninya melewati beberapa dekade mimpi ini. Akhirnya, suatu hari, dia berhenti dan melihat ke belakang. Bayangan kematian memenuhi udara, dia juga bisa merasakannya dengan jelas. Setelah berpikir sejenak, dia tertawa keras dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Menyesallah. Itu sangat menggemparkan, membuat Raja Kerang dari Laut Meraj tertegun. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar mengalahkan mimpi buruk ini. Tidak, ini bukanlah sebuah kemenangan, juga tidak ada kemungkinan untuk menang. Dia hanya bertahan sepanjang waktu tanpa mengakui kekalahan, bahkan sampai saat-saat terakhir dalam hidupnya. He he, sungguh metode yang sangat bodoh. Samar-samar, dia seperti melihat seekor kerbau yang gigih. Kekuatan besar iblis kerbau tenggelam dalam lumpur. Mungkin hidup adalah kegigihan yang tidak berarti, tetapi kegigihan itu sendiri adalah kesiasian terbesar. Mungkin tidak ada saudara sapi, tidak ada N kecil, tidak ada sembilan surga di dunia ini, tetapi bahkan jika dia telah melupakan beberapa hal dan kehilangan berbagai kemampuan ilahi dari sembilan transformasi iblis dan dewa, ada roh yang telah terukir dalam-dalam. Di tempat yang bahkan lebih dalam dari rasa takut. Mungkin dia tidak akan pernah bisa mengalahkan rasa takut, tapi ini tidak akan menghentikannya untuk terus berjuang. Melenguh. Mimpi itu hancur. Kupu-kupu terbang menembus kegelapan tanpa batas, menari dengan warna yang tak terlukiskan. Mereka mengalir dengan warna-warna yang tak terlukiskan dan mewarnai tirai hitam. Setelah panggilan Little Anne, Li Qingxian terbangun dari mimpinya. Dia perlahan membuka matanya dan menatap wajah gembira Little Anne. Pintu ingatannya langsung terbuka, dan segala jenis bahasa, suara, dan gambar muncul keluar. Kepalanya terasa seperti pecah, dan dia sangat kelelahan, tapi dia juga merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Raja Kerang dari Laut Meraj bertepuk tangan keras dan tak segan-segan mengungkapkan kekaguman di hatinya. Saat Li Qingxian bangun, penampilannya kembali stabil. Itu adalah wajah yang melamun dan cantik. Raja Kerang dari Laut Fata Morgana. Li Qingxian meraung. Dia segera mengerti bahwa mimpi buruk yang dialami semua karena Raja Kerang dari Laut Meraj. Dia tidak sebaik dan selembut yang digambarkan Raja Pohon Beringin. Dia bahkan lebih marah karena dia menganggap mimpi buruknya seperti film. Aku tahu kamu sangat marah, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku atas hal ini. Rekan Little N, sebaiknya Anda menjelaskan kepadanya dan minta dia mengendalikan permusuhannya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Raja Kerang dari Laut Meraj merentangkan tangannya dan memasang ekspresi polos yang meminta pemukulan. Kingxian, N kecil memeluk Li Qingxian erat-erat dari belakang dan bergumam. N kecil, Li Qingxian sedikit terkejut. Dia bisa merasakan emosinya berfluktuasi dengan hebat. 834 Beberapa saat kemudian, N kecil menjelaskan keseluruhan ceritanya kepada Li Qingxian. Li Qingxian mau tidak mau menganggapnya sulit dipercaya. Menurutnya, setiap Raja Daemon adalah individu yang sangat kuat dan mandiri. Mereka semua memiliki kepribadian dan pendapat yang berbeda. Terlalu aneh bagi Raja Kerang dari Laut Meraj untuk menunjukkan sikap dan pendirian yang berbeda berdasarkan keinginan pihak lain. Dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali Raja Kerang dari Laut Meraj di hadapannya. Eksistensi macam apa dia? Tebakan awalnya bahwa dia terjebak oleh cinta pada dasarnya hanyalah sebuah lelucon. Lalu kenapa dia menghabiskan seluruh hidupnya mengembara di Laut Selatan? Ini semua milikku, N kecil hendak meminta maaf ketika Li Qingxian memotongnya. Apa? Tidak ada apa-apa. N kecil menundukkan kepalanya. Lebih tepatnya begitu. Rasanya sudah bertahun-tahun berlalu, tapi jangan kira aku tidak ingat apa yang kukatakan. Li Qingxian tersenyum. Namun, hal ini juga menjelaskan mengapa Raja Pohon beringin tidak mengatakan yang sebenarnya. Begitu dia mengetahui bahwa Raja Kerang dari Laut Meraj adalah monster seperti ini, mustahil baginya untuk tidak meningkatkan kewaspadaannya. Akan sangat sulit baginya untuk menangani kelahiran jiwa leluhur racun segudang dengan lancar. Namun, masih banyak lika-liku pada akhirnya, dan itu masih belum berakhir, bahkan orang buta pun bisa merasakan permusuhannya yang mendalam, apalagi Raja Kerang dari Laut Meraj yang bisa membaca pikiran. Entah perubahan apa yang akan terjadi, tapi dia tidak pernah takut dengan tantangan. Ia berkata pada Raja Kerang dari Laut Fata Morgana, dengan kata lain, Aku sendiri yang meminta semua ini. Itu sama sekali bukan salahmu. He he, kamu tidak bisa menyalahkan cermin kalau kamu jelekkan. Raja Kerang dari Laut Meraj tersenyum bagaikan bunga. Kalau begitu, sekarang semuanya telah terjadi, bisakah kamu melepaskan kami? Li Qingxian menenangkan diri dan mengendalikan niat bertarungnya. Tidak, kata Raja Kerang dari Laut Meraj dengan tegas. Benar-benar, Li Qingxian menyipitkan matanya. Sepertinya, kali ini mereka tidak mungkin bisa bersahabat, tapi bagaimana dia bisa mengalahkan Raja Kerang dari Laut Meraj? Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku tidak berencana menindasmu lagi. Raja Kerang dari Laut Meraj melambaikan tangannya sambil tersenyum. Penindasan, Li Qingxian mengerutkan kening. Dia jelas-jelas telah dipaksa ke dalam kesulitan, menanggung penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun sebenarnya itu hanya penindasan. Benar-benar tidak menyenangkan. Meski disebut bullying, namun sebenarnya sangat bermanfaat bagi Anda. Walaupun Anda memiliki semacam keberanian untuk maju dengan berani, pada akhirnya Anda masih terlalu mudah. Tanpa menenangkan pikiran, kecepatan kultifasi Anda akan semakin lambat, dan itu sangat mudah bagi Anda untuk jatuh ke dalam kemacetan. Mimpi ini memungkinkan Anda untuk menghadapi ketakutan di hati Anda. Itu bisa dianggap sebagai pengganti kekuranganmu. Ini lebih jarang dibandingkan obat mujarab ajaib manapun. Meski sedikit berbahaya, kamu harus berterima kasih padaku atas hasilnya. Raja kerang dari laut meraj memiringkan kepalanya dan menatap mata Li Qingxian sambil tersenyum. Ini sungguh sulit untuk dipindahkan. Mungkin saya harus berterima kasih kepada delapan generasi nenek moyang Anda. Li Qingxian melihat ke dalam tubuhnya. Meskipun dia sangat lelah, dia sangat jernih, seperti pedang berkarat yang telah diasah dan menjadi tajam. Dalam hatinya, ia harus mengakui bahwa manfaat yang didapat dari mimpi ini sungguh tak terlukiskan. Pertama-tama, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang transformasi setan sapi. Meskipun dia telah dengan paksa mendorong transformasi iblis sapi ke lapisan kelima, itu seperti anak kecil yang bermain-main dengan pisau besar. Dia tidak pernah bisa menggunakannya secara bebas, hanya mampu menggunakan kekuatan penghancurnya yang besar. Hanya dalam pertempuran melawan leluhur racun segudang dia memahami penggunaan gravitasi bumi. Sekarang, dengan vitalitas barunya, dia hanya perlu mengkonsolidasikannya, dan dia akan mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar daripada lapisan kelima iblis lembu. Dia hanya bisa menghela nafas. Jadi lapisan kelima dari iblis lembu bisa sangat kuat. Saya mungkin harus menerobos kesengsaraan surgawi ketiga sebelum saya dapat melepaskan kekuatan penuh saya. Saat itu, apakah ada Raja Daemon di dunia yang bisa melawanku? Manfaat lainnya adalah penyuruh menjadi semakin jernih, seperti debu di cermin telah tersapu. Perasaannya terhadap perubahan yang tidak jelas dalam rahasia dan nasib surgawi menjadi lebih tajam. Dan, ketika diterapkan pada kemampuan, secara alami itu memiliki kegunaan yang lebih halus. Tanda-tanda peringatan sudah hilang. Sepertinya tidak ada bahaya lagi di Laut Meraj, tapi Li Qingshan tetap tidak berani gegabuh. Raja Kerang dari Laut Meraj benar-benar tidak bisa diprediksi dengan menggunakan akal sehat. Bukankah itu bertentangan dengan prinsip keberadaanmu? N. Kecil bertanya. Jangan menatapku seperti ini. Aku juga punya pendapat sendiri. Hanya saja aku jarang menggunakannya. Raja Kerang dari Laut Meraj merentangkan tubuhnya dan menatap ke langit. Dia berkata, aku mungkin masih asing bagimu, tapi aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun dalam mimpiku, Li Qingshan. Dengan kata lain, haruskah aku menyebutmu teman lama? Li Qingshan mencibir. Dia tidak merasa terhormat bahwa seseorang mengagumi keadaan menyedihkannya dalam mimpi buruknya. He he, itu tidak perlu. Namun, aku harap kamu tahu bahwa aku juga memiliki rasa takut yang sama denganmu. Itulah sebabnya aku terjebak di Lautan Meraj ini selama beberapa milenium. Raja Kerang dari Laut Meraj mengulurkan tangannya seolah-olah dia sedang mencoba menunjukkan jangka waktu beberapa milenium. Bukankah kamu membuat tempat ini dengan klamki? Li Qingshan bertanya dengan heran. Bukankah kepompong diciptakan oleh serangga? Raja Kerang dari Laut Meraj tersenyum dan memarahi. Ini semua salah bajingan itu. Aku hanya bercanda dengannya, dan dia menipuku seperti ini. Semakin dia memarahi, dia menjadi semakin marah. Ia merasa memarahi saja tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Tiba-tiba, dia melompat, dan seorang pria berjubah naga tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menamparnya ke kiri dan ke kanan. Sungguh menyenangkan menjadi seorang kaisar. Hem, senangkah menjadi seorang kaisar? Hah? Li Qingshan memandang Little N dan berkomunikasi, apakah ada yang salah dengan Kepala Raja Kerang dari Laut Meraj ini? Tidak ada yang lebih menakutkan dari wanita gila yang kuat. Tidak ada yang bisa menebak apa yang akan dia lakukan di sana. Setelah beberapa saat, Raja Kerang dari Laut Meraj melemparkan pria itu ke samping dan tergeletak di tanah. Dia menghela nafas. Lupakan saja, ini masih masalahku sendiri. Ketika dia melihat bahwa dia sudah tenang, dia tiba-tiba menjadi gila lagi. Dia menjambak rambutnya dan berguling-guling di tanah. Mengapa? 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 Lapisan ilusi muncul ke segala arah. Samar-samar mereka adalah ribuan wajah kesakitan yang meratap dan mengerang. Mereka mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan yang membuat hati orang berdebar-debar. Om, Raja Kerang dari Laut Meraj. Yang mulia, kami ingin kembali. Li Qingshan mundur selangkah. Dia tidak lagi marah pada Raja Kerang dari Laut Meraj. Tidak ada gunanya melawan orang gila. Selain itu, orang gila ini memang terlihat sedikit menakutkan. Lebih baik menjaga jarak. Tidak, Raja Kerang dari Laut Meraj tiba-tiba berbalik, dan ribuan wajah meraum bersamaan. Tekanan yang sangat besar membuat Li Qingshan merasa seperti sedang melihat Raja Naga Laut lagi. Dia balik bertanya, Apa lagi yang kamu inginkan? Raja Kerang dari Laut Meraj tersenyum. Langit kembali biru, dan matahari bersinar terang. Itu seindah mimpi. Sebagai hadiah atas penampilan spektakulermu, aku memutuskan untuk memberimu hadiah. Uh, aku sebenarnya tidak menginginkannya, tapi baiklah. Li Qingshan harus mengakui bahwa dia masih penasaran. Seberkas lampu hijau dilemparkan ke arah Li Qingshan. Itu adalah kelahiran jiwa leluhur racun segudang yang tertidur. Li Qingshan menangkapnya dengan hati-hati, dan yang dia dengar hanyalah Raja Kerang dari Laut Meraj berkata, Aku sudah sepenuhnya menekan keinginannya. Dia tidak akan melakukan perlawanan apapun bahkan jika kamu menggunakannya untuk menempa artefak. Li Qingshan memikirkan sesuatu dan tiba-tiba memikirkan ide yang berani. Jika dia menggunakan kemampuan ketiga iblis harimau, bersekongkol dengan harimau, melawan lahirnya jiwa leluhur racun segudang, dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengubahnya menjadi hantu. Di masa lalu, dia tidak akan pernah berani mempertimbangkan hal seperti itu. Keinginan seorang kultifator hebat terlalu kuat. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan mendapat serangan balasan. Namun, itu adalah kesempatan yang dikirimkan dari surga saat ini. Di masa lalu, dia juga telah mengubah sekelompok komandan daemon menjadi hantu, tetapi jiwa yang kehilangan tubuh dan inti daemonnya terlalu lemah. Itu sama sekali tidak berguna secara praktis, jadi dia tidak bisa mengganggunya setelah itu, menyerahkan semuanya kepada Little N untuk disempurnakan. Namun, lahirnya jiwa berbeda. Itu adalah kondensasi dari budidaya seorang kultifator hebat. Bahkan jika tubuh mereka dihancurkan, itu tidak akan terlalu mempengaruhi kekuatan mereka. Jika dia bisa mengubahnya menjadi tempat berhantu, itu sama dengan mendapatkan pelayan seorang kultifator yang hebat, dan dia akan sangat setia dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Itu akan jauh lebih berguna daripada gulungan sumpah darah atau semacamnya. Kalau begitu terima kasih atas hadiahmu, kawan. Kami akan mengucapkan selamat tinggal. Li Qingshan mengatakan itu dengan tulus. Meskipun dia telah melewati bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya selama perjalanan ini, semuanya akan sia-sia jika dia bisa mendapatkan sesuatu seperti ini. Berhenti di sana. Siapa bilang ini hadiahku? Apakah kamu bahkan punya otak? Anda jelas membawanya sendiri? Jadi mengapa saya begitu picik memberikannya kepada Anda sebagai hadiah? Apakah kamu meremehkanku? Li Qingshan. Raja Kerang dari Laut Meraj meraih bahu Li Qingshan dan berteriak dengan keras. Katakan, katakan, aku yang salah, oke. Li Qingshan menyekal udah di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia sama sekali tidak tergerak oleh kecantikan yang luar biasa. Meskipun dia dimarahi tanpa alasan, dia mulai menantikannya. Hadiah macam apa yang bisa membuat Raja Kerang dari Laut Meraj menjadi begitu serius? Harta karun misterius, itu terlalu norak. Dia hanya merasa itu seharusnya menjadi sesuatu yang lebih berharga. Raja Kerang dari Laut Meraj tiba-tiba berjinjit dan melingkarkan lengannya, di leher Li Qingshan. Dia berbisik ke telinganya, dunia ini adalah mimpi. Hangat, harum, dan harum. Pada saat itu, Li Qingshan harus mengakui bahwa dia sedikit tergerak, tetapi sebelum dia bisa merasakannya secara detail, Raja Kerang dari Laut Meraj telah pergi. Dia menatap lurus ke arahnya seolah bertanya, bagaimana kabarnya? Hah, Li Qingshan tercengang. Dia menunjuk ke telinganya dan berkata dengan tidak percaya, hadiah yang kamu bicarakan adalah apa yang kamu katakan tadi. Hadiah ini terlalu berat bukan? Tapi aku yakin kamu bisa menanggungnya. Raja Kerang dari Laut Meraj menghela nafas lagi. Dia tidak tahan melihatnya lagi, takut dia akan hancur oleh hadiah ini. Kamu bodoh sekali karena mempercayai orang gila sepertiku. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam agar dia tidak meledak. Dia menundukkan kepalanya dan mengatupkan kedua tangannya. Aku akan menerima hadiah ini. Bisakah kita pergi sekarang? Raja Kerang dari Laut Meraj tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih hati Li Qingshan. Dengan pengalamannya terakhir kali, Li Qingshan tidak mengelak sama sekali. Ujung jarinya menyentuh dadanya dan menghasilkan riak berwarna pelangi. Setelah itu, dia meraih dan mengeluarkan sebuah benda. Tentu saja, yang dia keluarkan bukanlah hatinya, tapi jimat ilahi ciptaan agung Li Qingshan yang telah disegel sejak lama. Kamu adalah murid sekolah novel, kan? Klum King of Meraj si bermain dengan Divine Talisman of Great Creation yang mengalir dengan cahaya warna-warni. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Jika kamu menginginkan benda ini, aku akan memberikannya padamu. Oke. Saya mohon, lakukan perbuatan baik dan biarkan kami pergi. Li Qingshan tidak tahan lagi dengan orang gila ini. 835 Hah, Li Qingshan terdiam. Dia tiba-tiba mengerti apa yang dia maksud ketika dia mengatakan, dunia ini adalah mimpi. Dia tidak lagi peduli jika dia akan menyinggung perasaannya. Menurutku kamu gila. Ketika kamu berada di dalam mimpi, siapa yang tidak berpikir kamu gila? Katakan padaku, apakah kamu gila? Klum King of Meraj si meraih kerah Li Qingshan dan berteriak dengan keras. Tiba-tiba, dia menunjukkan rasa takut dan melihat sekeliling dengan panik. Dia mengangkat tangan untuk menutup mulutnya dan berkata kepada Li Qingshan dengan suara rendah, Katakan, apakah ada yang mengawasi kita saat ini? Jika kinerja saya terlalu buruk, apakah saya akan dibunuh? Li Qingshan tanpa sadar melihat sekeliling dan tiba-tiba bereaksi. Dia mendorongnya menjauh. Berengsek, tidak apa-apa jika kamu gila, tapi jangan menulari aku. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Klum King of Meraj si meraung dan menggenggam Divine Talisman of Great Creation di tangannya. Dengan retakan, retakan muncul dan darah merembes ke dalamnya. Aku tidak tahu. Li Qingshan berteriak padanya. Kamu pikir mengatakan kamu tidak tahu saja sudah cukup. Goblok sia, suara Raja Kerang dari Laut Meraj semakin keras. Bodoh atau pintar, aku mengikuti petunjuk hatiku. Jika suatu hari nanti saya akan terbangun dari mimpi ini, mengapa saya harus khawatir? Jika ini adalah mimpi yang membuat saya tidak dapat terbangun, maka tidak ada lagi yang perlu saya khawatirkan. Li Qingshan tidak menganggap dia adalah orang yang sangat pintar, jadi dia tidak memikirkan hal-hal yang tidak dapat dia pahami. Begitu, orang idiot benar-benar menjalani kehidupan yang lebih mudah. Klum King of Meraj si tertegun sejenak dan menghela nafas sambil tersenyum pahit. Jika kamu mengucapkan sepatah kata lagi, aku akan menghajarmu. Li Qingshan marah. Bukannya kamu bisa mengalahkanku. Raja Kerang dari Laut Meraj berkata dengan nada menghina. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Kita bisa pergi sekarang. Li Qingshan tidak berdaya. Aku sudah memikirkannya selama ribuan tahun, tapi aku masih tidak bisa mengerti. Raja Kerang dari Laut Meraj memandang ke langit dengan linglung dan menghela nafas sambil menutup matanya. Lama kemudian, dia membukanya lagi dan berkata, lupakan. Dia sepertinya terbebas dari beban yang berat. Dalam sekejap, dunia berguncang. Sejauh mata memandang Li Qingshan, kabut yang menyelimuti langit di atas kota menghilang. Gedung-gedung tinggi di bawahnya runtuh, dan orang-orang berteriak ketakutan. Mereka seperti lalat tanpa kepala yang saling bertabrakan. Itu seperti adegan dari film Bencana. Gedung pencakar langit setinggi seratus lantai runtuh. Banyak orang menatap kosong pada bayangan yang menyelimuti mereka, lupa untuk melarikan diri. Namun, saat bangunan itu menyentuh tanah, secara diam-diam bangunan itu meledak menjadi gelembung warna-warni yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Baik itu beton bertulang, manusia, atau pepohonan, semuanya berubah menjadi gelembung dan menari-nari di udara. Dalam sekejap mata, kota itu telah lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan fata morgana tinggi yang berdiri sendiri. Gelembung melayang ke segala arah, memenuhi seluruh dunia dan meledak di ketinggian. Ilusi itu runtuh. Langit biru berputar dan beriak warna. Li Qingshan tiba-tiba menyadari bahwa mereka berada dalam gelembung raksasa. Di luar gelembung, guntur terdengar di kejauhan. Li Qingshan terkejut. Dia bertukar pandang dengan Xiao An. Jangan bilang ini. Pertanyaan terakhir, Li Qingshan. Sosok Raja Kerang dari Laut Meraj berangsur-angsur berubah menjadi ilusi. Dia bertanya, sekarang beritahu saya, apakah saya nyata? Saya tidak tahu, kata Li Qingshan jujur. Dia benar-benar tidak dapat memahami Raja Kerang dari Laut Meraj. Guntur semakin dekat dan keras. Isinya aura menakutkan yang bisa menghancurkan dan menghancurkan segalanya. Tidak diragukan lagi, ini adalah kesengsaraan surgawi keempat. Pemikiran selama ribuan tahun mungkin bukan apa-apa, tetapi bahkan jika dia tidak dapat memperoleh jawaban, dia dapat melepaskan pertanyaan itu. Dia telah memulai kesengsaraan. Dia akan naik ke dunia lain, atau dia akan berubah menjadi debu dalam kesengsaraan petir. Ini adalah waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Baik-baik saja maka, setidaknya ingat namaku, sama seperti kamu mengingat N kecil dan sapi itu. Meskipun kamu memperlakukanku sebagai orang asing, aku akan tetap memperlakukanmu sebagai teman lama, pintar Raja Kerang dari Laut Meraj. Sosoknya menjadi semakin ilusi, seperti ribuan gelembung di belakangnya. Saya akan, hati Li Qingshan tergerak, dan dia menganggup dengan serius. Raja Kerang dari Laut Meraj melemparkan jimat ilahi ciptaan agung kembali padanya. Shen mengdi. Saat dia mengucapkan tiga kata ini, semua gelembung meledak pada saat bersamaan. Setiap ledakan seakan mengulangi tiga kata ini, terpatri dalam di hatinya. Dia tersenyum sedikit dan meledak seperti gelembung. Dari antara warna-warna itu, seekor kupu-kupu yang pernah dilihat Li Qingshan dalam mimpi gelapnya terbang keluar. Ia menari dalam berbagai warna, mengelilingi Li Qingshan satu kali, dan kemudian terbang ke langit. Warna ribuan pecahan gelembung berkumpul di tubuh kupu-kupu, menyeret pelangi panjang di belakangnya. Ia menembus gelembung terbesar yang disebut Meraj si. Ilusi itu runtuh dan menghilang. Ledakan. Petir yang menyengat memenuhi seluruh dunia, namun masih belum mampu menenggelamkan indahnya pelangi. Li Qingshan dan Little N terbang jauh. Yang mereka lihat hanyalah kupu-kupu yang menari-nari di kilat, seringan mimpi. Tampaknya sangat rapuh, tetapi setiap kali sambaran petir kesengsaraan mendarat di atasnya, hal itu akan menghasilkan kerusuhan warna, mewarnai petir kesusahan menjadi pelangi. Kupu-kupu itu terus terbang ke atas, dan seluruh langit diwarnai oleh warna-warna mimpinya, seolah-olah dia terus-menerus bertanya, apakah saya nyata? Apakah saya nyata? Di sembilan provinsi tersebut, banyak tokoh yang menghentikan aktivitasnya dan menatap ke arah Laut Selatan. Ekspresi mereka beragam, entah iri, kontemplasi, atau kewaspadaan. Raja Pohon beringin merenung, dia sebenarnya telah naik. Apakah dia akhirnya memecahkan misteri yang ditinggalkan si untuknya? Untungnya, King Shan dan yang lainnya baik-baik saja. Awalnya aku mengira itu adalah takdirku, tapi aku tidak pernah berpikir itu akan membantunya, atau haruskah aku katakan, dia yang pertama. Raja Yue Selatan merenung, Raja Kerang dari Laut Meraj adalah salah satu yang terkuat di antara 72 Raja Daemon di masa lalu. Dia terjebak di Laut Selatan karena rencana Kaisarsia, dan tidak dapat naik lagi bahkan setelah sekian lama. Sekarang dia akhirnya mengalami kesengsaraan, hal itu tidak akan banyak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Pemimpin pavilion pedang menghela nafas. Kesengsaraan surgawi keempat sungguh dahsyat. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, hal itu dapat mengguncang pikiranku. Aku bertanya-tanya kapan aku bisa mengambil langkah itu. Beberapa saat kemudian, ketika gemuruh guntur terakhir memudar, bulan perak menggantung di atas laut dengan tenang. Langit pelangi tetap ada di hati Li Qing Shan, menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Siapa yang tahu apakah itu karena kekuatan dunia atau karena dia? Mungkin itu keduanya. Dia berhasil, kata N kecil dengan tenang. Tepat ketika Li Qing Shan hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara yang familiar terdengar dari sampingnya, dia terbang sangat tinggi. Tiba-tiba, dia menoleh, hanya untuk melihat Raja Kerang dari Laut Meraj, Shen Mengdi, menutupi matanya dengan tangannya saat dia menatap ke Cakrawala yang jauh. Dia bertindak seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan Little N, yang selalu tidak terpengaruh, terkejut. Li Qing Shan melirik ke langit sebelum menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Dia berkata dengan heran, bukankah kamu? Bodoh sekali, orang yang naik jelas adalah seekor kupu-kupu. Aku dipanggil Raja Kerang dari Laut Meraj. Apakah menurut Anda kerang dan kupu-kupu itu sama? Kata Shen Mengdi dengan ekspresi menghina. Kenapa kamu tidak? Kita hidup dalam mimpi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah kenaikan? Meskipun ada enam jalur reinkarnasi, itu mungkin kebohongan besar. Bagaimana jika si pemimpi tidak memimpikannya dunia di luar sembilan provinsi, dan itu tempat ini hanyalah kehampaan tanpa mimpi? Bukankah aku pasti sudah mati? Bagaimana aku bisa mengambil risiko seperti itu? Shen Mengdi menjelaskan dengan serius. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Tidak, kamu tidak boleh mengatakan itu. Itu terlalu tidak sopan. Dia berlutut ke arah langit dan meneriakkan dengan saleh. Oh Tuhan mimpi yang agung, aku adalah pelayanmu yang setia. Mohon maafkan kekasaranku. Dasar idiot tak berguna, bunuh aku jika kamu punya nyali. Setelah mengatakan ini, dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Namun, angin laut tenang dan cahaya bulan lembut. Tidak terjadi apa-apa. Bibirnya membentuk senyuman puas. Senyuman itu perlahan melebar menjadi tawa histeris. Dia melompat, melambaikan tangannya, lalu melompat dan berlari di permukaan laut. Hahaha, saya yang paling pintar. Aku yang terkuat. Kalian semua idiot. Li Qingshan akhirnya mengkonfirmasi satu hal. Dia benar-benar sudah gila. Namun, dia tidak yakin apakah yang dilihatnya saat ini hanyalah ilusi yang ditinggalkannya, atau apakah kupu-kupu yang terbang menjauh selalu menjadi mimpinya. Bagaimanapun juga, dia memang telah mengalami kesengsaraan surgawi keempat, dan dia tidak lagi terikat oleh Laut Fata Morgana. Memikirkan, wanita super gila, seperti dia saja sudah menakutkan. Setelah menjadi gila, Sen Mengdi tiba di hadapan Li Qingshan lagi. Dia berjalan melewati ombak, anggun dan tenteram, seindah mimpi. Mustahil membayangkan seperti apa dia saat menjadi gila. Dia berkata, Saya pergi. Di mana, Li Qingshan bertanya secara naluriah, tapi dia menyesalinya begitu dia menanyakannya. Apa hubungannya dengan dia? Provinsi Naga, aku masih punya hutang yang harus diselesaikan. Sen Mengdi memperlihatkan senyuman dingin dan cekung. Setelah itu, sebelum Li Qingshan bisa berkata apa-apa, dia meledak seperti gelembung dan menghilang. Yang tersisa hanyalah kata-kata terakhirnya, bergema di laut, di bawah bulan, dan di dalam hatinya. 836. Angin bertiup pelan, dan langit malam yang tak berawan diterangi oleh bulan perak yang luar biasa besarnya. Bintang-bintang di kejauhan membentuk sungai bintang yang gemerlap. Li Qingshan memegang jimat ilahi ciptaan agung dan terdiam untuk waktu yang sangat lama. Semua yang dia alami di Lautan Meraj bagaikan mimpi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Sen Mengdi. Tiba-tiba, dia tersenyum. Mungkin tidak ada yang bisa membayangkan pergolakan seperti apa yang akan ditimbulkan oleh wanita gila ini, yang telah terperangkap di Laut Selatan selama beberapa ribu tahun, ke dunia setelah menjalani kesengsaraan surgawi keempat. Mulai sekarang, Provinsi Naga akan dipenuhi masalah. Tentu saja, bahkan sampai sekarang, dia masih sangat ragu dengan apa yang dikatakannya. Dia merasa seperti dia tersesat terlalu dalam-dalam ilusi, itulah sebabnya dia menjadi begitu gila. Dia seperti penulis yang ketakutan setengah mati oleh novel horror mereka sendiri dalam berita dari kehidupan masa lalunya. Namun justru karena keberadaannya yang aneh itulah sembilan provinsi tersebut menjadi begitu menarik hingga membuat banyak orang mendambakannya. Baiklah, aku menantikan reuni kita di Provinsi Naga. Namun, ketika saatnya tiba, aku akan menindas kamu dengan kejam. Dia menyimpan jimat ilahi ciptaan besar dan tersenyum. Dia sangat pendendam. Dengan itu, dia melihat sekeliling. Lingkungan sekitar tenang, jadi dia tidak bisa menahan senyum pahit. Wanita gila ini hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia hanya merasa dia bisa muncul kapan saja. King Shan, Lihat. Apa itu? N kecil tiba-tiba menunjuk ke selatan. Li King Shan mengikuti jarinya dan melihat setengah lingkaran menonjol di Cakrawala. Itu seharusnya sebuah pulau. Sepertinya itulah satu-satunya penjelasan mengingat seberapa jauh jaraknya. Tapi tadi tidak ada di sana, sebelum Little N selesai, Li King Shan juga menyadari sesuatu yang aneh. Pulau, itu jelas membesar dengan cepat, mendekati mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Laut yang tenang tiba-tiba mulai bergelombang. Li King Shan memanggil Little N, dan mereka segera terbang ke utara. Pastinya tidak akan mudah menghadapi hal seperti itu. Untungnya, meski mereka mengalami bahaya besar di Laut Meraj, pada dasarnya mereka tidak terluka. Mereka saat ini terbang dengan kecepatan penuh, jadi mereka bergerak sangat cepat. Namun, ketika Li King Shan menoleh ke belakang, dia terkejut menemukan bahwa, pulau, itu mendekat dengan kecepatan yang jelas lebih cepat dan lebih besar. Saat Li King Shan bertanya-tanya bencana macam apa yang akan dia alami, pulau, itu berhenti di tempat Raja Laut dari Laut Meraj sedang menjalani kesengsaraannya. Jadi targetnya bukan kita, tapi wanita gila itu. Li King Shan menghela nafas lega. Dia terbang lebih jauh dan menyembunyikan auranya. Kemudian, dia mengeksekusi, cahaya mistik menerangi segalanya, dan memperbesar pemandangan yang jaraknya ratusan kilometer. Begitu besar. Li King Shan berteriak kaget, pulau, itu sebenarnya adalah seekor paus raksasa yang panjangnya puluhan ribu meter. Gelombang cahaya di ekornya akan menimbulkan tsunami, dan semburan air akan melonjak ke langit, seolah ingin menyapu terang bulan di langit. Di hadapan makhluk aneh yang sangat besar ini, dia hanya bisa menghela nafas seolah-olah dia telah melihat dewa. Itu adalah Raja Paus Besar, salah satu dari 72 Raja Iblis. Menurut catatan, dia berenang di laut dalam dan tidak pernah sampai ke perairan pantai. Sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Legenda mengatakan bahwa nyanyian pausnya sangat bermanfaat, bagi jiwa. Menurutku ini mirip dengan nyanyian Devanaga yang dibawakan oleh Raja Biksu di puncak kesengsaraan surgawi ketiga, tapi pastinya sulit untuk didengar. N kecil memperkenalkan dengan tenang. Sama seperti Raja Kerang di Laut Meraj, ini adalah raksasa di Laut Selatan. Namun, yang satu berenang di Laut Dalam, sementara yang lainnya terjebak di Laut Meraj. Secerdas dia, dia tidak menyangka akan berpapasan dengan mereka. Tiba-tiba, nyanyian ikan paus yang dalam dan tak terbatas, bersama dengan gelombang laut, terbang sejauh ratusan mil dari laut dan memasuki telinga Li Qingshan. Dia telah mendengar banyak sekali lagu sebelumnya, termasuk musik populer dan musik klasik yang indah. Namun, tidak ada satupun suara yang dapat menandingi kicauan paus yang tak terbatas ini. Rasanya seperti jiwa laut sedang bernyanyi, dan bahkan pikirannya bergetar. Nyanyian paus datang secara bergelombang, masing-masing lebih tinggi dari sebelumnya. Li Qingshan memejamkan mata dan mendengarkan, merasakan luasnya laut. Pikirannya yang lelah perlahan-lahan menjadi tenang. Segala sesuatu yang dia alami di laut merajbagaikan awan yang lewat. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah nyanyian paus yang husuk dan halus yang bergema di benaknya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, nyanyian paus berhenti. Raja paus besar sepertinya melirik Li Qingshan melalui cahaya mendalam yang menerangi segalanya. Matanya yang gelap seakan membekukan seluruh laut dalam, dalam dan tenteram. Kemudian, ia tidak berlama-lama lagi, berbalik dan berenang menuju kedalaman laut. Keinginan yang tak tertahankan tiba-tiba muncul di hati Li Qingshan. Dia ingin mengesampingkan segalanya dan mengikutinya ke kedalaman laut yang tak berujung. Ia ingin terapung mengikuti ombak, mengarungi lautan, dan tidak perlu berjuang atau khawatir lagi. Namun, dia segera sadar kembali. Sekarang bukan waktunya, dia masih memiliki tanggung jawab yang berat. Dia harus terus maju hingga mencapai langit dan berdiri di samping sosok itu. Alhasil, ia menyaksikan paus besar itu berangsur-angsur menyusut, akhirnya menghilang dari permukaan laut. Dia mungkin di sini untuk mengantar Shen Meng dipergi. Namun, dia tidak tahu bahwa wanita gila itu telah pergi ke Provinsi Naga. Li Qingshan bisa mendengar perpisahan dalam nyanyian paus. Bahkan ada sedikit kegembiraan, karena dia akhirnya berhasil keluar dari Laut Fata Morgana dan muncul sebagai kupu-kupu. Dia selalu meragukan keberadaannya sendiri. Dia ingin aku mengingatnya sebagai bukti, tapi dia tidak tahu bahwa seseorang selalu mengingatnya. Setelah itu, Li Qingshan mengetahui bahwa dia tanpa sadar telah menguasai seni lautan tanpa batas. Metode budidaya yang dulu sangat penting baginya telah dihilangkan bahkan sebelum dia bisa mencapai lapisan ke-9. Bahkan jika dia memahaminya sekarang, sepertinya itu tidak berguna lagi. Namun, lalu kenapa? Yang penting dia tidak akan pernah melupakan nyanyian ikan paus di bawah bulan. Dia akan membiarkan hal itu bergema di dalam hatinya sampai suatu hari ketika dia terbebas dari tanggung jawab berat di tubuhnya dan akan mendengarkan panggilannya. Sampai saat itu tiba, dia akan terus berjuang melawan rasa takut dan mimpi. Di bawah sinar matahari terbenam, Li Qingshan dan Little N melihat garis pantai. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju gunung Safage. Qingshan, N kecil tiba-tiba berseru. Ya apa itu? Li Qingshan berbalik dan menatapnya sambil tersenyum. Dalam mimpimu, apakah kamu ingin menciumku? N kecil menatap lurus ke arahnya dengan mata jernihnya, seolah dia bisa melihat lubuk hatinya. Bukannya aku belum pernah menciummu sebelumnya. Jantung Li Qingshan berdetak kencang saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Bukan wajahmu, mulutmu. Little N sangat ahli dalam mengamati ekspresinya. Bahkan ekspresi sekecil apapun tidak bisa lepas dari matanya. Untuk menekankannya, dia bahkan dengan sengaja menunjuk ke bibirnya. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak melakukannya. Mata Li Qingshan membelalak seperti mata banteng. Kamu tersipu, kata N kecil. Dia menambahkan dalam hatinya, dan warnanya sangat merah. Itu karena cahayanya, bantah Li Qingshan. Tapi sisi tanpa lampunya juga berwarna merah. Baiklah, jangan membicarakan hal-hal tidak berguna ini. Kita harus cepat kembali. Li Qingshan mempercepat dan terbang menjauh. Dia selalu dikenal karena keberaniannya, tapi sekarang, punggungnya tampak dalam kondisi yang agak menyedihkan. Dia mendengar tawa seperti lonceng Little N di belakangnya. 837. Gunung Buas, Aula 8. N kecil berjaga di luar Aula dengan tenang. Dia tidak hanya dapat menjamin bahwa dia tidak akan mengganggu Li Qingshan, tetapi dia juga dapat membantunya kapan saja. Di Aula yang sederhana dan biadab, mata merah Li Qingshan melebar, menatap lahirnya jiwa leluhur racun segudang. Kebencian bangkit dari tubuhnya, mengeluarkan kehadiran yang bisa menundukkan segalanya. Matanya bahkan menjadi semerah darah, bersinar dengan dua garis cahaya setan. Kelahiran jiwa yang tertidur tiba-tiba bergerak, dipenuhi rasa sakit dan kengganan. Meskipun kesadarannya telah ditekan oleh Sen Mengdi, tenggelam dalam mimpi yang belum terbangun, ia masih menolak secara naluriah. Ia sangat bangga sehingga menolak untuk menyerah. Ekspresi Li Qingshan menjadi semakin tegas. Dia mengangkat alisnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang dalam, yang bergema di seluruh Aula. Sosok iblis harimau samar-samar muncul di belakangnya, memamerkan taringnya dengan kejam. N kecil agak khawatir. Kelahiran jiwa berbeda dari jiwa. Ia memiliki sebagian besar kekuatan seorang kultifator yang hebat, dan budidayanya bahkan lebih tinggi daripada milik Li Qingshan. Meskipun dia mendapat bantuan dari Raja Kerang dari Laut Meraj, hal ini masih sangat berbahaya. Mengubahnya menjadi tempat berhantu tentu tidak semudah itu. Namun, risiko tinggi juga berarti imbalan yang tinggi. Begitu dia berhasil, dia akan dapat mengklaim Yayasan Kultus Miriat Poison. Itu adalah tanah yang diberkati bahkan lebih baik dari Gunung Safage. Ditambah dengan formasi pelindung, itu sangat berharga. Sumber daya sekte Miriat Poison juga akan sangat besar. Tidak mungkin bagi leluhur racun segudang untuk membawa semuanya, atau begitu dia memasuki budidaya terpencil, Kultus racun segudang tidak akan dapat beroperasi lagi. Dia pasti akan menyiapkan perbendaharaan di sekte tersebut. Dan, akan ada taman obat besar yang entah berapa banyak ramuan spiritual yang berharga. Selama dia mendapatkan kesetiaan leluhur racun segudang, dia bisa melahap semua warisan sekte besar yang telah ada selama beberapa milenium. Terlepas dari manfaat eksternal ini, leluhur racun segudang sendiri adalah yang paling penting. Seorang kultifator hebat dapat meningkatkan kekuatan mereka secara drastis, yang akan membuat rencana mereka di selatan menjadi lebih lancar. Pada saat-saat genting, dia bahkan bisa memerintahkannya untuk menghancurkan dirinya sendiri, dan bahkan raja pemakan api pun akan hancur. Dan, para kultifator hebat biasanya ahli dalam alkimia dan penempaan artefak, sehingga leluhur racun segudang bahkan bisa memurnikan racun dan gu lebih dari itu. Gabungan semua manfaat ini membuat Li Qingxian memilih untuk berjudi. Ketika Auman Harimau mencapai lembah, sepuluh pemimpin gua dipanggil kembali. Mereka menajamkan telinga untuk mendengarkan, diam-diam menebak apa yang dia lakukan. Leluhur racun segudang benar-benar sulit untuk dihadapi. Kemungkinan besar dia akan terbangun dalam konfrontasi yang begitu intens. Jika itu terjadi, itu akan merepotkan. Li Qingxian mengerutkan kening. Dia berada di wilayahnya sendiri, dan leluhur racun segudang tidak mungkin menerobos kelautan kesadarannya lagi jika dia membuat berbagai persiapan. Namun, begitu leluhur racun segudang meledakkan jiwanya, dia mungkin akan terluka parah, dan bahkan gunung Safage mungkin runtuh, yang akan merusak fondasinya di selatan. Namun, tidak ada jalan untuk kembali. Dia menggunakan kekuatan penuhnya, dan cahaya aneh menyerang jiwa leluhur racun segudang helai demi helai dengan susah payah. Seiring berjalannya waktu, jiwa yang baru lahir berjuang semakin keras. Saat akan berhasil, jiwa yang baru lahir tiba-tiba membuka matanya dan menatap Li Qingxian dengan kebencian yang tak tertandingi. Mata mereka bertemu. Li Qingxian berpikir, tidak bagus. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Mata jiwa yang baru lahir tiba-tiba menjadi berkabut. Kunci berbuat jahat demi harimau adalah sepasang mata harimau. Meskipun musuh yang tertidur tidak memberikan perlawanan, mereka tidak dapat melakukan kontak mata. Di momen berbahaya ini, malah mendorong kekuatan kemampuan bawaan hingga batasnya. Lingkungan sekitar berputar dan berubah, mulai dari perut gunung yang gelap gulita menjadi hutan yang suram. Niasma berkumpul di udara, sehingga pemandangan yang sedikit lebih jauh pun menjadi buram. Kenapa aku terjatuh di bawah pohon? Tidak, aku harus segera kembali. Di sini terlalu berbahaya, kata seorang pemuda dukun dengan panik. Seorang dukun muda berkata dengan panik. Meskipun wajahnya berlumuran cet, dia tampak mirip dengan leluhur racun segudang ketika dia masih muda. Ketika dia mencoba mencari pohon besar untuk dipanjat, angin mulai bertiup di dalam hutan. Mengapa ada angin di sini? Pemuda itu menatap ke arah angin. Racun kental yang tidak menyebar selama ribuan tahun tiba-tiba melonjak dan menyebar, seperti rakyat yang menyambut kedatangan rajanya. Dua titik cahaya merah muncul samar-samar. Aduh! Terdengar auman harimau ganas, dan seluruh hutan berguncang. Angin kencang menjadi semakin kencang, menyebarkan racun sepenuhnya dan menampakkan seekor harimau ganas. Bulunya berwarna merah seperti api, bersinar terang di kegelapan. Itu ditutupi dengan pola hitam cerah, dan karakter, raja, tertulis di dahinya. Harimau itu melihat pemuda itu dan berjalan perlahan. Pemuda itu ingin melarikan diri, tetapi ia menjadi lemah karena ketakutan. Harimau itu menerkamnya dengan lembut dan menekannya di bawah kaki depannya, menundukkan kepalanya dan menatapnya. Bau busuk menyerang wajahnya. Ria muda itu melihat ke belakang dengan ketakutan. Mata merah itu selamanya terukir di jiwanya. Li Qingshan tersentak bangun dan melihat tangannya. Cakar itu belum berubah menjadi cakar harimau. Tentang apa tadi-tadi? Apa aku bermimpi lagi? Dia bermimpi bahwa dia telah berubah menjadi harimau ganas, berkeliaran di hutan lebat di Provinsi Kabut sebelum berburu. Hmm. Li Qingshan menemukan bahwa jiwa baru lahir dari jiwa leluhur racun segudang telah diwarnai oleh cahaya aneh. Ia menatap Li Qingshan dengan mata terbuka lebar, tapi tidak ada kebencian atau kebencian lagi. Yang ada hanyalah ketaatan dari lubuk hatinya. Apakah itu mimpi leluhur racun segudang tadi? Sepertinya itu juga mimpi buruk yang menakutkan. Dia dibuat khawatir oleh saya dan terbangun dari mimpinya, tetapi kemudian dia terpengaruh oleh kemampuan bawaan iblis harimau dan ditarik kembali ke dalam mimpinya. Kesadaranku memasuki lautan kesadarannya bersamanya. Li Qingshan menebak. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Itu semua karena wanita gila itu pada akhirnya. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Raja Kerang dari Laut Meraj. Jelas, tidak mudah untuk melepaskan diri dari mimpi buruknya, dan kemampuan bawaan iblis harimau sepertinya masih memiliki kemampuan yang belum dia ungkapkan. Dia tanpa sadar mengusap matanya. Selain mengubah jiwanya menjadi hantu, apakah efektif untuk menghalangi musuh jika dia menggunakannya dalam pertempuran biasa? Musuh tidak perlu langsung tunduk padanya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menghalangi mereka. Meski hanya sepersekian detik, itu bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Mimpi buruk ini sungguh memberiku banyak manfaat. Pada saat ini, jiwa baru lahir dari jiwa leluhur racun segudang tiba-tiba mengeluarkan tangisan seperti bayi dan terbang tinggi ke udara. Itu bersinar dengan lingkaran cahaya hijau, menerangi seluruh aula. Li Qingshan menatap ke atas. Jiwa-jiwa leluhur racun segudang dengan cepat tumbuh, dan pada akhirnya kembali menjadi leluhur racun segudang. Ketika lampu hijau menghilang, ia mendarat lagi di hadapan Li Qingshan dan langsung berlutut. Itu dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Baginda, mohon maafkan orang tua ini atas rasa tidak hormatnya yang besar. Melihat bagaimana musuh bebuyutannya menjadi seperti ini, Li Qingshan terkejut. Sudut bibirnya membentuk senyuman, tapi dia menolak untuk mempercayainya sepenuhnya, takut itu adalah jebakan. Akibatnya, dia menegakkan badan dan terbatuk pelan. Bajingan tua, apakah kamu tahu kejahatanmu? Saya lakukan, saya lakukan. Leluhur racun segudang menundukkan kepalanya berulang kali. Kejahatan apa? Katakan padaku. Beberapa keraguan di mata Li Qingshan lenyap. Para pembudidaya hebat memiliki harga diri mereka sendiri. Pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Pertama, aku seharusnya tidak melancarkan serangan diam-diam ke Gunung Safage saat Raja Agung sedang pergi, apalagi membenci Raja Agung atas kematian murid-muridku. Setelah itu, Raja Agung ingin membunuhku, jadi aku seharusnya berdiri. Diam dan membiarkan Raja Agung membunuhku. Lalu aku mencoba melarikan diri, yang menambah kejahatanku. Aku bahkan tidak sanggup menanggungnya meskipun aku mati. Saya hanya berharap Raja Agung dapat mengizinkan saya menebus kejahatan saya dengan pantas. Dengan betapa bijaksana dan gagah beraninya Raja Agung, Anda pasti akan menyatukan sembilan provinsi di masa depan. Saya bersedia mengikuti petunjuk Anda. Leluhur racun segudang mengucapkan banyak sanjungan lagi. Jelas sekali, kultus miriat poison memiliki warisan seperti itu, yang bahkan membuat Li Qingshan merasa malu. Dia membentak, diam. Ya, leluhur racun segudang segera tutup mulut. Dia sangat taat. Li Qingshan tidak bisa menahan tawa. Dia akhirnya mengakhiri pertempuran ini, dan dia mendapat banyak manfaat darinya. Tawanya bergema di sekeliling sebelum perlahan meredah, berubah menjadi desahan panjang lagi. Melihat lawan kuat yang telah melawannya sampai mati menjadi seperti itu adalah hal yang sangat menyenangkan, tapi itu juga membuatnya merasa agak sedih. Jalur kultivasi sangat kejam. Begitu dia gagal, dia mungkin akan meminta kematian. Tidak ada gunanya membalas dendam lagi. Setelah memastikan bahwa leluhur racun segudang telah tunduk pada kemampuan iblis harimau, dia berkata, kamu bisa bangkit. Li Qingshan kemudian bertanya tentang keadaan leluhur racun segudang saat ini. Bagaimanapun juga, leluhur racun segudang benar-benar adalah seorang kultivator hebat yang berpengetahuan luas, dan segera memberinya penjelasan. Sepanjang sejarah, beberapa kultivator hebat akan menjadi kultivator hantu setelah tubuh mereka dihancurkan, tidak dapat menemukan tubuh yang cocok dengan jiwa mereka yang baru lahir. Hasilnya, mereka akan menjadi penanam hantu, dan kekuatan mereka akan setara dengan raja hantu. Tentu saja hantu tidak abadi. Khususnya, para penggarap hantu di dunia orang hidup bahkan mungkin memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan ketika mereka masih manusia. Ketika waktu mereka habis, jiwa mereka akan bubar jika mereka tidak kembali ke enam jalan samsara. Lalu berapa sisa umurmu? Li Qingshan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia telah berhasil merekrut antek terkuat setelah melalui begitu banyak kesulitan, jadi dia sebaiknya tidak menyerah hanya dalam beberapa tahun. Saya sudah berkultivasi selama 957 tahun. Awalnya, umur saya hanya tinggal beberapa abad lagi, tetapi sekarang saya telah menjadi seorang kultivator hantu, belum tentu demikian. Jika aku terus melakukan hal seperti sebelumnya, umurku akan berkurang lebih dari 100 tahun. Jika saya berkultivasi di negeri yang sangat yin, umur saya akan meningkat cukup banyak, dan jika saya memiliki metode untuk kultivator hantu, umur saya akan meningkat lebih jauh lagi. Jika saya tinggal di alam hantu lapar, saya mungkin bisa hidup beberapa ribu atau bahkan 10 ribu tahun lagi. Beberapa abad sudah cukup. Li Qingshan melambaikan tangannya dan mengeluarkan cincin sumeru yang dia curi dari leluhur racun segudang dengan membalikkan tangannya. Dengan jentikan lembut ibu jarinya, benda itu mendarat di tangan leluhur racun segudang. Meskipun Rusin telah mencarinya, dia terutama mengambil ramuan obat untuk kitab suci tentang racun. Dia belum menyentuh apapun, termasuk harta karun misterius, tahta batu giok. Jika dia mengembalikannya ke leluhur racun segudang sekarang, kekuatannya tidak akan terlalu menderita. Leluhur racun segudang membungkuk sebagai ucapan terima kasih dan memasangkan kembali cincin sumeru di jarinya. Dengan itu, seberapa besar kekuatanmu yang bisa kamu pulihkan? Li Qingshan bertanya. 60 persen. Hanya 60 persen. Li Qingshan terkejut. Ini sedikit lebih dari yang dia bayangkan. Tiba-tiba menjadi seorang kultivator hantu membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Pada saat itu, seharusnya sudah mencapai 70 persen. Harta pemujaan dihancurkan, atau saya dapat meningkatkannya 10 persen lagi. Jika saya memiliki metode yang baik untuk para kultivator hantu, saya mungkin bisa mampu pulih hingga 80 persen atau bahkan 90 persen. Leluhur racun segudang berdiri dengan tangan di sisinya dan berkata dengan sopan, seperti kepala pelayan tua yang setia. Metode untuk penggarap hantu. Li Qingshan tenggelam dalam pikirannya. Dia hanya tahu bahwa Sekte Umbral Yin seharusnya memiliki metode yang ampuh untuk penanam hantu, tetapi dia adalah murid biaracan Deva Naga saat ini. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah seorang tetua dari istana koleksi pedang, dia pada dasarnya adalah musuh Sekte Umbral Yin. Saya kebetulan mengetahui metode yang layak untuk pembudidaya hantu. Itu dapat memulihkan kekuatannya hingga 100 persen, atau bahkan lebih tinggi. N kecil masuk dari luar. 838 N kecil, serta Putri Raja Chulai dan Ratu Kegelapan, menaruh harapan besar padanya sejak dia masih muda. Dia berkultivasi dengan rajin. Sekte Umbral Yin memiliki banyak metode kultivasi dan panduan rahasia yang tidak dapat dihubungi oleh murid biasa, tetapi dia dapat membacanya dengan bebas. Sekte Umbral Yin memiliki Kitab Suci Raja Hantu, sebuah rahasia yang hanya bisa diteruskan oleh para penggarap hantu. Itu mirip dengan Sutra Intan dari biaracan Deva Naga. Ketika Sutra Intan mencapai kesengsaraan surgawi ketiga, Sutra Intan dapat berubah menjadi berbagai facra sesuai dengan jalur yang berbeda, seperti Raja Penjaga yang tak takut, Raja Penjaga yang tidak mengamuk, Raja Penjaga yang mengamuk, Raja Penjaga yang tak tergoyahkan, dan seterusnya. Namun, dengan Kitab Suci Raja Hantu, setelah menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, ia bisa menjadi Raja Hantu Mata Jahat, Raja Hantu Pemakan Darah, Raja Hantu Pemakan Penyakit Hawar, Raja Hantu Melonjak, Raja Hantu Bermata Seribu, dan seterusnya. Jumlahnya bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Tidak peduli jalur kultifasi mana yang diambil seorang kultifator ketika mereka masih hidup, mereka semua dapat menemukan jalur yang sesuai setelah menjadi kultifator hantu. Little N awalnya membaca metode kultifasi ini dengan santai, tetapi dengan betapa pintarnya dia, dia jelas memiliki ingatan fotografis. Dia berkata kepada leluhur racun segudang, saya akan menyampaikan Kitab Suci Raja Hantu ini kepada Anda. Dengan kultifasi Anda, Anda dapat beralih ke jalur penggarap hantu dengan sangat cepat dan menjadi raja hantu asimilasi racun. Metode Anda dengan kekuatan racun bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Pak. Leluhur racun segudang berseri-seri. Meskipun dia telah ditundukkan oleh Li Qingshan dan diubah menjadi hantu, dia tidak kehilangan kecerdasannya. Dia masih merasakan suka, marah, sedih, dan gembira. Itu tidak akan menyulitkanmu, kan? Li Qingshan bertanya pada N kecil. Bagi sekte besar, metode budidaya seperti ini jelas merupakan rahasia yang tidak akan mereka sampaikan. Dibandingkan kemana kita pergi, ini hanyalah detail yang tidak berarti, kata Little N. Cukup adil, Li Qingshan tersenyum, melihat ke bawah dari atas, berapa nilai sekte Umbral Yin, atau bahkan sembilan provinsi. Ada banyak hal yang sama sekali tidak tabu. Jika dia bisa melakukannya, dia akan melakukannya. Ekspresi Li Qingshan tiba-tiba berubah. Dia berkata pada N kecil, Raja Pohon memanggilku. Sampaikan metode penanaman pada orang tua ini. Lalu dia berkata kepada leluhur racun segudang, mulai hari ini dan seterusnya, lihatlah dia seperti kamu melihatku. Leluhur racun segudang menerima perintah itu dengan sopan. Li Qingshan tiba di luar perut gunung. Sepuluh pemimpin gua membungkuk bersama dan berkata dengan lantang, Salam, Yang Mulia. Li Qingshan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Meskipun dia tidak sengaja memperlihatkan auranya, setiap master gua merasakan tekanan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Li Qingshan sedang mempertimbangkan kapan dia harus menggunakannya untuk menguji kemampuan baru yang diturunkan dari Accomplice to the Tiger. Akan sangat bagus jika dia bisa mengintimidasi orang yang masih hidup. Itu akan setara dengan gulungan sumpah darah yang bisa digunakan tanpa batas, dan itu tidak akan terlalu merepotkan. Leluhur racun segudang telah menyerah padaku, memilih untuk bergabung dengan kami. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak punya lawan lagi di selatan selain gunung Fire Melt. Sepuluh penguasa gua tercengang pada saat yang sama. Jika leluhur racun segudang yang dibunuh oleh Li Qingshan sudah menjadi hal yang paling sulit dipercaya, maka berita ini akan lebih mengejutkan. Setelah Li Qingshan pada dasarnya menghancurkan kultus Myriad Poison, leluhur Myriad Poison benar-benar menyerah padanya. Itu pada dasarnya hanyalah sebuah fantasi. Yang mulia, mohon maafkan kekasaran Wu Feng. Leluhur racun segudang itu penuh tipu muslihat, jadi Anda harus berhati-hati. Jangan biarkan dia berpura-pura menyerah, kata Yu Wu Feng. Tidak ada gulungan sumpah darah di dunia yang dapat menahan seorang kultifator hebat. Para penguasa gua lainnya tidak berkata apa-apa, tetapi mereka semua merasa ini adalah kemungkinan terakhir. Namun, karena mempertimbangkan harga diri Li Qingshan, mereka tidak sanggup mengatakan apapun. Sejak Yu Wu Feng memulai, mereka semua ikut serta. Pada saat yang sama, mereka dengan cermat mengamati ekspresi Li Qingshan. Jika leluhur racun segudang tiba-tiba memberontak, mereka semua akan kehilangan nyawa. Jika bukan karena kemampuan iblis harimau, kaki tangan harimau, Li Qingshan tidak akan pernah percaya pada kesetiaan leluhur racun segudang. Dia juga tidak menjelaskan terlalu banyak saat ini. Kamu tidak perlu khawatir. Aku punya rencanaku untuk ini. Bagaimanapun, kultus racun segudang telah jatuh. Gunung api meleleh akan menjadi yang berikutnya. Ia yang mulia, para penguasa gua tidak berani mengatakan apapun lagi. Hanya yang kuat yang layak dihormati. Yu Wu Feng tidak tahu apakah dia harus berbahagia untuk sektanya di Laut Selatan yang jauh atau tidak. Musuh bebuyutan mereka selama beberapa ribu tahun sebenarnya telah dikalahkan begitu saja. Namun, Gunung Safage yang mengjulang seperti komet mungkin akan lebih brutal lagi. Li Qingshan tiba di bawah pohon beringin besar dan duduk di lubang pohon yang tersembunyi. Dia memberitahu Raja Pohon Beringin segala yang terjadi di Laut Meraj. Namun, dia mengabaikan banyak detail mimpi buruk itu dengan cara yang samar-samar. Bukan karena dia tidak mempercayai Raja Pohon Beringin, tapi itulah rahasia terdalamnya. Setelah mendengarkan cerita Li Qingshan, Raja Pohon Beringin terdiam seolah sedang memikirkan sesuatu. Sesaat yang terdengar hanyalah gemerisik kanopi yang tertiup angin. Beberapa saat kemudian, Jasnau mendesah takjub. Awalnya, aku khawatir kau akan menghadapi bahaya di Lautan Fata Morgana, tapi menurutku itu bukan sebuah berkah tersembunyi. Sepertinya aku telah menyianyiakan usahaku. Saya tidak akan pernah melupakan perhatian dan kepedulian senior, kata Li Qingshan. Meski banyak penipuan, Raja Pohon Beringin melakukannya demi kebaikannya sendiri. Tidak, ini adalah kekayaanmu, dan itulah yang pantas kamu dapatkan. Kerbau itu? Bukan, senior itu mempunyai mata yang tajam. Aku percaya suatu hari nanti, kamu akan bisa bertemu kembali dengannya. Selama bertahun-tahun mereka bergaul, Raja Pohon Beringin telah secara samar-samar menebak keberadaan lembu. Namun, dia selalu meragukan ambisi Li Qingshan. Hanya pada levelnya dia mengerti betapa jauhnya tempat itu. Namun, setelah mendengar pengalaman Li Qingshan dalam mimpinya, dia merasa mungkin dia benar-benar bisa mencapai langkah itu. Kegigihannya bukanlah jenis kegigihan yang keras kepala. Sebaliknya, hal itu seringkali membuat orang merasa bahwa hal itu tidak penting. Seolah-olah meskipun dia tidak bisa menjangkau melampaui langit, itu bukanlah masalah besar. Namun, selama dia masih hidup, dia akan terus melanjutkannya. Meski pada akhirnya dia gagal, dia masih bisa tersenyum dengan tenang dan mengatakan bahwa dia tidak menyesal. Saya harap begitu. Li Qingshan mengangkat bahunya. Tapi aku sangat penasaran. Apakah Raja Kerang dari Laut Meraj telah naik? Jika dia selamat dari kesengsaraan surgawi keempat dan tidak naik, bukankah dia tidak terkalahkan? Bukankah dia sudah memberitahumu? Shen mengdi. Apa yang terbang tentu saja adalah mimpinya. Ucap Raja Pohon beringin sambil tersenyum. Dengan kata lain, tubuh aslinya masih ada di dunia ini. Li Qingshan terkejut. Baginya, mungkin mimpi adalah hal yang nyata, kata Raja Pohon beringin. Baik-baik saja maka, aku hanya takut aku tidak bisa mengalahkannya. Kebencian Li Qingshan sangat dalam. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dunia sembilan provinsi memiliki hukumnya sendiri. Apalagi seorang Ascender, bahkan pengunjung dari dunia yang lebih tinggi pun akan dibatasi oleh hukum ini, atau bahkan ditekan oleh seluruh dunia. Hanya mereka yang yang sudah mencapai level senior itu bisa mengabaikan mereka sama sekali, kata Raja Pohon beringin. Meski begitu, kekuatannya terlalu menakjubkan. Bahkan jika dia hanya berada di puncak kesengsaraan surgawi ketiga, dia masih bisa menjungkir balikkan provinsi naga. Mudah-mudahan, rubah itu bisa menekannya. Raja Pohon beringin tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam tentang kegilaan Raja Kerang di Laut Meraj. Dia mengungkapkan kekhawatirannya untuk masa depan. Begitu dia mulai main-main, situasinya mungkin akan memburuk ke titik di mana bahkan, kecerdasannya tidak bisa lagi memprediksinya. Setelah berbincang mendalam dengan Li Qingshan, dia berkata, karena kamu telah menaklukkan leluhur racun segudang, kamu bisa membuatnya berbicara dengan rusin. Lagi pula, ada beberapa hal yang menjadi spesialisasi setiap orang. Aku tidak maha tahu. Benar-benar, apa sebenarnya yang dia lakukan? Dia bertingkah sangat misterius. Huh, lebih baik kamu menunggu sampai dia memberitahumu sendiri. 839 Di tempat tinggal yang suram, Li Qingshan dengan hati-hati menghindari botol dan toples di bawah kakinya. Bau aneh meresap ke udara, dan berantakan di mana-mana. Ini sangat berbeda dari gayanya yang rapi dan rapi biasanya. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar dari dalam rumah. Li Qingshan terbang masuk dan melihat rusin berdiri di sana dengan pakaian putih. Teriakan itu datang tepat di depannya. Li Qingshan menepuk pundaknya, dan rusin berbalik, memperlihatkan wajah hijau yang sangat kejam, yang membuat Li Qingshan takut. Namun, dia langsung melihat bahwa itu hanyalah topeng perunggu. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Qingshan mengerutu dan melihat ke depannya. Seorang pemakan api terperangkap erat di atas alas batu. Perutnya telah dibelah, memperlihatkan organ-organnya. Khususnya, hati berwarna merah cerah bersinar dengan cahaya merah. Rusin saat ini memegang botol kecil di tangannya, menuangkan cairan yang tidak diketahui ke jantungnya. Teriakan si pemakan api menjadi semakin keras. Beberapa lusin peti mati kristal berdiri di sekitar tempat tinggal, dengan beberapa lusin pemakan api di dalamnya. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mata mereka tertutup rapat, dan mereka masih bernapas. Tangan rusin gemetar, dan dia menuangkan cairan dalam botol kecil ke pelahap api. Dalam sekejap, pemakan api itu berhenti berteriak, dan lapisan putih keabu-abuan menyelimuti dirinya. Kenapa kamu datang? Suara rusin terdengar dari balik topeng perunggu. Rasanya agak dingin. Aku datang untuk melihat apa yang kamu lakukan. Untuk apa kamu memakai ini? Li Qingshan menatap rusin. Dia hanya merasa dia sedikit berbeda dari biasanya saat ini. Itu hanya masker gas. Aku menemukannya dari leluhur racun segudang. Jika tidak ada pekerjaan, pergilah bermain sendiri. Jangan ganggu aku. Rusin melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Apa maksudnya ini? Eksperimen pada manusia. Li Qingshan menjatuhkan pemakan api itu ke atas alas batu dan menemukan bahwa tubuhnya sekuat batu. Bahkan darahnya pun membeku. Dia mendecahkan lidahnya. Toksisitas yang aneh dan kejam. Dengan kecerdasanmu, akan sulit bagimu untuk memahaminya meskipun aku memberitahumu. Rusin merentangkan tangannya dan menggelengkan kepala perunggunya. Kamu bisa menghina karakterku, tapi kamu tidak bisa menghina kecerdasanku. Li Qingshan sangat marah. Raja Laut Meraj memanggilnya idiot, tapi dia tidak akan menjadi orang gila. Tidak mudah baginya untuk pulang, tapi dia tetap akan dimarahi. Heh, sayang sekali kamu tidak memilikinya juga. Li Qingshan mengabaikannya begitu saja dan mondar-mandir di sekitar tempat tinggal. Dia mengetuk peti mati kristal dan menimbang botol dan toples di tangannya. Dia samar-samar memahami sesuatu dan bertanya, Kamu ingin meracuni gunung api meleleh? Bukan, itu bukan racun, itu penyakit atau virus, kata Rusin. Virus apa? Li Qingshan bertanya. Ini adalah wabah ganas yang sangat menular. Saat ini ada dua arah. Yang pertama adalah berubah menjadi batu seperti ini. Ada lagi tipe bodi yang terus memanas hingga terdengar bunyi, bang. Hehehe. Rusin memberi isyarat dengan tangannya. Ada sedikit semangat dalam suaranya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dikombinasikan dengan topeng perunggu ganasnya, dia mengeluarkan aura gelap. Apa kamu baik-baik saja? Li Qingshan bertanya dengan prihatin. Meskipun dia ingin menembus gunung api meleleh dan mencuri pohon wutong dewa. Dia ingin merobohkan gunung fire melt dan mengambil pohon wutong dewa, tetapi dia tidak ingin gadis itu menjadi gila seperti Sen Mengdi. Saya tidak pernah sebaik ini, kata Rusin. Lalu, bisakah raja pemakan api tertular penyakit ini? Li Qingshan bertanya. Tentu saja tidak, itu hanya dapat menginfeksi pemakan api yang paling banyak telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama. Lalu apa gunanya? Itu tidak akan bisa melukai kekuatan inti gunung fire melt sama sekali. Jangan bilang kamu hanya akan menunggu para pemakan api yang kuat ini mati karena usia tua. Saya tidak bisa menunggu selama itu, kata Li Qingshan. Aku bilang kamu tidak punya otak, dan kamu tetap tidak mau mengakuinya. Begitu aku menciptakan penyakit ini, aku bisa menjualnya ke Crystal Palace, yang merupakan istana kerajaan Merfok, dengan imbalan banyak keuntungan. Menurutmu apa yang akan dilakukan Crystal Palace setelah mereka mendapatkannya? Mereka pasti akan menggunakannya. Bagaimanapun, mereka adalah musuh bebu yutan. Jika penyakit ini benar-benar sekuat yang Anda katakan, itu akan cukup untuk menghancurkan fondasi gunung api meleleh. Kata Li Qingshan. Meskipun semua orang memiliki bakat besar dalam berkultivasi, kebanyakan dari mereka belum mengalami kesengsaraan surgawi pertama atau mengalami kesengsaraan surgawi pertama. Mustahil bagi mereka untuk tidak menggunakan senjata pemusnah masal seperti ini setelah mendapatkannya. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu gunung fire melt dihancurkan. Apakah menurutmu gunung api meleleh hanya akan duduk dan menunggu kematian? Tidak, mereka tidak bisa berpikir sejauh itu. Kemarahan dan kebencian akan membuat mereka kehilangan rasionalitasnya. Berbeda dengan perang yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, ini akan menjadi perang pemusnahan. Roo Sin tersenyum. Kedua ras tersebut telah berperang selama bertahun-tahun. Mereka menang dan kalah, tetapi tidak peduli siapa yang menang, selama mereka kembali ke wilayah mereka sendiri, pihak lain akan kesulitan mengejar mereka karena letak geografisnya. Puncak utama gunung fire melt dan crystal palace sebenarnya belum pernah diserang. Hampir mustahil bagi ahli setingkat Raja Merfolk dan Raja Pemakan Api untuk mati. Begitu mereka memiliki geografi, sangat mungkin bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Akibatnya, rencana untuk meminjam kekuatan Merfolk dari Laut Selatan untuk menjatuhkan gunung fire melt tampak sederhana, namun sebenarnya tidak sesederhana itu. Tidak peduli seberapa dalam keluhan antara kedua ras, mereka tidak akan pernah mengambil risiko ini. Dia mungkin masih harus mengambil tindakan, tapi akan sangat mudah baginya untuk digunakan sebagai umpan meriam oleh Merfolk. Li Qingxian pernah mengkhawatirkan hal ini sebelumnya, tetapi dia percaya pada rencana N kecil, jadi dia tidak pernah menyelidikinya terlalu dalam. Baru sekarang dia mengetahui bahwa skema keji dan keji seperti itu sebenarnya telah dipersiapkan sejak lama. Mungkin ini juga bisa digambarkan sebagai skema terbuka. Selama virus ini masih ada, mustahil bagi kaum Merfolk di Laut Selatan untuk tidak menggunakannya. Mereka akan berperang saat mereka menggunakannya. Jika ini berjalan lancar, dia bahkan tidak perlu menghadapi Raja Pemakan Api. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu para pemakan api dan Merfolk bertarung sampai akhir. Pada dasarnya tidak ada risiko sama sekali, dan dia bahkan bisa mendapatkan banyak manfaat dari Merfolk di Laut Selatan. Dia juga mengerti mengapa Raja Pohon beringin mengakui bahwa kemampuannya terbatas dan memintanya untuk memperkenalkan leluhur racun segudang kepada Rusin. Dia selalu menjadi pemandu dan pelindung para daemon dan orang lain di Provinsi Kabut. Meski para pemakan api tidak pernah peduli pada siapapun, dia tidak mau melakukan skema keji ini. Bahkan orang yang bertanggung jawab atas masalah ini, Li Qingshan, menganggap ini terlalu kejam. Konflik utamanya dengan Gunung Fire Melt masih merupakan konflik kepentingan yang tidak dapat didamaikan. Dia ingin melihat siapa yang lebih kuat. Kebenciannya terkonsentrasi pada Raja Pemakan Api dan kelompok ahli inti Gunung Api meleleh. Tentu saja, dia tidak akan berhati lembut dan mengejar beberapa metode keadilan. Jika pertempuran benar-benar terjadi di Gunung Fire Melt, gelombang kejut dari pertempuran tersebut dapat membunuh ribuan pemakan api. Dia tidak perlu berpura-pura berbelas kasihan. Dia lebih mengkhawatirkan wanita di depannya. Dia bisa membayangkan bahwa dia telah menunggu hari ini sejak dia bergabung dengan sekolah kedokteran. Rencananya sangat bagus, tapi jangan terlalu terburu-buru. Jika memang tidak berhasil, masih ada cara lain. Tidak sabar adalah hal yang tabu dalam berkultivasi. Jangan lupa kenapa gurumu memberimu nama ini. Saya tidak akan memaafkan siapapun. Rusin berkata dengan tegas. Ya, ya, ya. Aku juga tidak terlalu setuju dengan metode Tuhanmu. Memperlakukan dan menyelamatkan orang adalah hal yang sangat baik, tapi bagaimana mungkin kamu tidak membalas dendam ketika ada dendam. Namun, jangan biarkan kebencian mengambil alih segalanya. Kita harus dengan senang hati membalas dendam sepuasnya. Li Qingshan menekan bahunya dan dengan lembut melepaskan topeng perunggu dari wajahnya. Wajahnya yang seperti batu giok jelas dipenuhi rasa sakit dan kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memandang melewati peti mati kristal dengan linglung seolah dia tidak bisa melihat langsung ke arah peti mati itu. Aku sama sekali tidak mengenal mereka. Kalau begitu, apa bedanya aku dengan orang yang kubenci? Tabib itu seperti orang tua. Tidak peduli seberapa besar kebenciannya, tidak peduli seberapa kejam lidahnya pada biasanya, Huaqi tetap mengajarinya hati yang baik hati. 840. Iblis yang hebat. Ru Xin tersenyum. Kalau begitu, bukankah kamu seorang iblis wanita yang hebat? Bukankah kita kebetulan berpasangan? Li Qingshan mengerucutkan bibirnya dan menatap wajah tersenyumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya yang sedikit melengkung. Topeng perunggu ganas menghalangi jalannya. Dia tersenyum dan mencium topeng itu lagi dengan lembut. Dia merasakan bahunya bergetar. Keluar dari tempat tinggalnya, Li Qingshan pada dasarnya memahami niat Ru Xin untuk datang ke selatan. Namun, dia tidak tahu mengapa dia mengembangkan keluhan seperti itu dengan para pemakan api. Tampaknya hal itu bukan hanya karena keluhan lama antara kedua ras. Dan, dia tidak hanya menolak untuk kembali ke laut selatan, tapi dia bahkan membuat rencana melawan Merfok. Jelas sekali, dia tidak punya rasa memiliki. Keluhan ini jelas sangat dalam, namun pada awalnya, dia malah menasihatinya untuk tidak bermusuhan dengan gunung Fire Melt. Dia lebih suka mengambil risiko sendiri daripada membiarkan dia mengambil bagian, yang membuatnya tersentuh dan tidak berdaya. Namun, dia tetap memilih jalan untuk menjadi musuh dengan gunung Fire Melt pada akhirnya, yang berarti mereka masih berada di perahu yang sama. Rencana balas dendamnya meningkatkan peluangnya untuk menjatuhkan gunung Fire Melt. Namun, jika dia ingin melaksanakan rencananya, dia harus menunggu setidaknya sampai dia menjalani kesengsaraan surgawi kedua. Meskipun dia mendapat bantuan penuh dari leluhur racun segudang, bahkan menggunakan sumber daya aliran sesat untuk memurnikan virus dan meningkatkan budidayanya, mungkin akan memakan waktu beberapa tahun. Bagi para kultifator, jangka waktu ini tidaklah lama, juga tidak singkat. Itu sangat berharga untuk menghadapi keberadaan kolosal seperti gunung api meleleh. Li Qingshan jelas tidak akan menyanyiakan waktu yang berharga ini. Dia memutuskan untuk memasuki budidaya terpencil untuk sementara waktu sehingga dia bisa mengkonsolidasikan pengalamannya di Laut Meraj dan bermimpi. Akibatnya, dia menyerahkan beberapa masalah kepada sepuluh penguasa gua dan menghabiskan beberapa waktu bersama Ye Lyusu dan saudara perempuannya sebelum kembali ke aula. Tak lama kemudian, N kecil juga tiba di aula. Dia telah mewariskan kitab suci raja hantu kepada leluhur racun segudang secara keseluruhan, tapi jelas akan membutuhkan cukup banyak waktu baginya untuk benar-benar menjadi seorang pembudidaya hantu. Akibatnya, dia membiarkannya kembali ke kultus racun segudang untuk berkultifasi. Setelah dia benar-benar menjadi seorang kultifator hantu, dia akan kembali dan menunggu perintah. Segala sesuatu yang terjadi di Gunung Safage jelas harus dirahasiakan. Dia harus terus bertindak sebagai musuh dan menjadi pion tersembunyi. Akibatnya, perang antara Safage Mountain dan Myriad Poison Chul tiba-tiba dimulai dan berakhir, menimbulkan berbagai macam spekulasi di dunia luar. Namun, leluhur racun segudang masih hidup, atau mustahil baginya untuk bersembunyi dari rahasia surgawi. Semua orang mengira dia sedang berkultifasi terpencil, menunggu kesempatan lain untuk membalas dendam. Bahkan Raja Yui Selatan tidak pernah mengira dia akan benar-benar dikalahkan dalam pertempuran terbuka dan tubuhnya hancur, apalagi menjadi pelayan. Tentu saja, mereka mengira Li Kingshan tidak akan mengalami masa-masa yang mudah di perbatasan selatan dengan musuh yang begitu besar. Dia tidak perlu lagi menekannya secara pribadi. Yang bisa dia lihat hanyalah apakah Li Kingshan akan meminta bala bantuan kepada biara atau tidak. Beberapa bulan kemudian, tentu saja, Raja Yui Selatan menerima kabar bahwa Li Kingshan telah memperoleh izin Komandan Elang Emas untuk kembali ke Provinsi Hijau secara diam-diam. Li Kingshan terbang di udara, menatap Provinsi Hijau yang sudah lama dia tinggalkan. Dia jelas tidak kembali untuk meminta bala bantuan dari biara Chand Devanaga, tetapi karena geokomunikasi di cincin Sumeru miliknya tiba-tiba hancur. Meskipun ada banyak metode komunikasi di dunia ini, banyak di antaranya yang tidak efektif jika jaraknya puluhan ribu kilometer, atau sangat sulit dan mahal, sehingga membuat komunikasi menjadi sangat merepotkan. Dalam keadaan darurat, dia hanya dapat menggunakan metode primitif ini untuk mengirim pesan. Geokomunikasi dibagi menjadi Yin dan Yang. Begitu salah satu hancur, yang lainnya juga akan hancur. Li Kingshan memiliki total empat geokomunikasi seperti ini, masing-masing mewakili hal yang berbeda. Salah satunya adalah dengan Han Kiong Si, menyuruhnya menghubunginya jika ada sesuatu yang mendesak. Satu telah diberikan kepadanya oleh Raja Roh Jangkrik Emas. Dia berkata dia akan memberinya hadiah ketika dia mengalami kesengsaraan dan naik. Satu diberikan kepada Begonia. Awalnya, dia ingin menggunakannya untuk meminta bala bantuan, tapi sekarang, itu telah menjadi sebuah kenangan. Yang terakhir diberikan kepada Cu Danxing. Saat itu, dia setuju untuk menghubungi Li Kingshan setelah kaligrafi tiga absolut diperbaiki. Yang hancur saat ini adalah milik Cu Danxing. Sudah beberapa tahun sejak mereka terakhir bertemu, dan Cu Danxing belum pernah menghubunginya. Li Kingshan hampir melupakan hal ini. Dia menduga dia mungkin tidak bisa memperbaiki harta karun misterius seperti itu dengan budidayanya. Sekarang dia tiba-tiba menghubunginya, bahkan Li Kingshan tidak tahu apakah dia telah menyelesaikan perbaikannya atau menyerah begitu saja. Kaligrafi tiga absolut berbeda dari harta karun misterius biasa. Tidak hanya berisi jalur pedang yang kuat, tapi juga terhubung dengan rahasia makam lukisan. Bahkan kemungkinan besar hal itu sangat penting dalam membunuh Raja Naga Laut. Itu sangat penting bagi Li Kingshan, yang membuatnya agak gugup dan bersemangat. Meskipun dia terburu-buru untuk mengetahui hasilnya, dia tidak menggunakan kemampuan daemoniknya untuk berhati-hati. Sebaliknya, dia dengan sengaja memberikan sedikit aura Li Kingshan. Ketika dia meninggalkan provinsi kabut, dia bahkan secara khusus melaporkannya ke penjaga Hawkuolf sehingga tidak ada yang bisa menemukan kesalahannya. Namun, dengan kultifasinya saat ini, dia melakukan perjalanan siang dan malam tanpa henti, sehingga dia tidak bergerak lambat. Beberapa hari kemudian, dia kembali ke wilayah Komando Rui. Dia tiba di hutan pegunungan dengan pemandangan indah dan ki spiritual yang padat. Dia tahu disinilah cuci dao berkultifasi dengan damai di masa lalu. Dan Xing, aku disini, Li Kingshan tiba sebelum formasi dan berseru. Hanya beberapa saat kemudian formasi terbuka, membiarkan Li Kingshan masuk. Yang dia lihat hanyalah beberapa gubuk jerami yang terletak di tanggul berpasir putih di samping Danau Batu Giok. Kelihatannya sederhana, namun menyatu dengan pemandangan sekitar, membentuk gambaran yang natural dan harmonis. Namun, lingkungan di sekitar gubuk jerami itu ditumbuhi rumput liar, sehingga menghalangi jalan setapak. Tampaknya sangat terpencil. Jelas sekali, sudah lama sekali tidak ada yang mengurusnya. Wajah Li Kingshan tenggelam. Tempat tinggal itu sangat penting bagi Cu Dan Xing, namun dia sebenarnya tidak punya waktu untuk mengurusnya. Berdebar. 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 Li Kingshan mengetuk pintu. Kingshan, tidak perlu bersikap sopan. Masuklah. Suara lemah terdengar dari balik pintu. Itu sangat lemah sehingga sepertinya bisa patah kapan saja. Li Kingshan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Seseorang saat ini sedang duduk di sofa di depan jendela. Ketika dia melihat orang itu, dia terkejut. Dia berkata dengan heran, Dan Xing, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Cu Dan Xing bukanlah pria tampan seperti Hua Sengzan, Tapi dia tetap lembut dan tampan, menonjol dari keramaian. Namun, wajahnya kini dipenuhi kerutan, dan matanya keruh. Rambutnya putih keabu-abuan, kulitnya kering dan pucat. Dia sepertinya sudah berumur beberapa dekade. Pada saat itu, Li Kingshan pada dasarnya percaya dia sedang melihat Cu Sidao. Dia bahkan tidak terlihat sebaik Cu Sidao. Lebih penting lagi, dia telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama sejak lama Dan menjadi seorang penggarap yayasan pendirian, Tetapi auranya sangat lemah saat ini sehingga dia tampak seperti seorang praktisi Ki yang bahkan belum memadatkan lautan Ki. Melihat Li Kingshan, Cu Dan Xing berdiri dengan semangat. Dia sangat gemetar hingga hampir terjatuh. Air mata mengalir dari matanya, dan mulutnya terbuka dan tertutup, Tetapi dia tidak dapat mengeluarkan suara. Jangan terburu-buru untuk berbicara. Sudah kubilang padamu untuk mengembalikan kaligrafi tiga absolut, Jadi kamu tidak harus berakhir seperti ini. Li Kingshan buru-buru maju untuk mendukungnya. Dia menyalurkan gelombang ki spiritual ke dalam tubuhnya Dan merasa bahwa budidayanya telah mengalami kemunduran besar. Bahkan jiwanya pun terluka. Dia berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Milipet, Yang meledakkan inti Yao-nya sendiri.